Di bawah tanah, dalam susunan ruang angkasa, Permaisuri Abadi, Utusan Suci Yan Sing, dan Seng, Er berdiri tak bergerak saat mereka menatap Luan dengan kaget. Lautan spiritual mereka menjadi kosong sama sekali, dan mereka kehilangan kemampuan berpikir. Bahkan Permaisuri Abadi dan Utusan Suci Yan Sing menarik nafas dua kali untuk menerima apa yang dikatakan Luan. Setelah mereka berdua sadar kembali, mereka menarik nafas dalam-dalam, dan ekspresi terkejut mereka berubah menjadi serius. Ini bukan lelucon, Permaisuri Abadi jarang seserius ini. Dia memandang Luan dan berkata, tahukah kamu apa artinya ini? Utusan Suci Yan Sing juga menjadi sangat serius. Namun, di bawah tatapan serius mereka, mata dan ekspresi Luan tidak berubah. Dia berkata dengan serius dan tegas, saya tidak tahu apa artinya ini, tapi saya melakukannya. Permaisuri Abadi dan Utusan Suci Yan Sing memandang Luan. Jika orang lain mengatakan ini, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Namun, Luan lah yang mengatakannya dan menegaskannya berulang kali. Sekalipun mereka tidak mau mempercayainya, mereka harus mempercayainya. Bukan karena mereka tidak ingin mempercayai Luan, tetapi mereka tidak percaya bahwa seseorang dapat mematahkan akal sehat dan teori yang telah berumur puluhan juta tahun. Bahkan empat balapan besar pun tidak mampu melakukannya. Bahkan klan Hachiko pun tidak bisa melakukannya, tapi orang lain bisa. Dibandingkan dengan Permaisuri Abadi dan Utusan Suci Yan Sing, Seng R langsung mempercayai kata-kata Luan setelah sadar kembali. Sebagai anggota Ice Fire Union, dia sangat menghormati Luan. Oleh karena itu, dia mempercayai semua yang dikatakan Luan tanpa keraguan. Mungkin dia tidak tahu banyak tentang kekuatan, jadi ini tidak sulit untuk diterima. Melihat ekspresi ketidakpercayaan Permaisuri Abadi dan Utusan Suci Yan Sing, Luan tahu bahwa tidak mudah untuk meyakinkan orang lain. Ia berkata, Aku hanya menghilangkan sebagian racun dari asal rasa spiritual Harimau Ganas. Jika Permaisuri Abadi dan Utusan Suci tidak mempercayaiku, kau bisa ikut bersamaku. Akan kutunjukkan padamu. Melihat berarti percaya. Faktanya, Permaisuri Abadi dan Utusan Suci Yan Sing juga memiliki gagasan yang sama. Namun, mereka ragu-ragu saat melihat betapa lelahnya Luan. Fakta bahwa Luan telah mengambil inisiatif untuk mengungkitnya mengejutkan mereka berdua. Ini berarti Luan benar-benar percaya diri. Tapi bagaimanapun juga, mereka harus melihatnya dengan mata kepala sendiri untuk mempercayainya. Permaisuri Abadi berkata, Baiklah. Tanpa penundaan lebih lanjut, mereka berempat meninggalkan ruang bawah tanah dan menuju ke markas besar aliansi tripartit. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di markas besar aliansi tripartit, di gedung yang digunakan oleh aliansi hidup dan mati untuk memenjarakan dan menginterogasi orang. Empat sosok muncul di dalam gedung entah dari mana. Ketika orang-orang di dalam gedung melihat mereka berempat, mereka langsung terkejut. Mereka buru-buru membungkuk dan berkata, Salam, pemimpin aliansi, Permaisuri Abadi, Utusan Suci, dan Nona Sengger. Luan mengangguk sedikit dan memimpin mereka bertiga ke sebuah ruangan. Mendorong pintu hingga terbuka, dia melihat sebuah sangkar besar di dalamnya. Itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Saat ini, hanya ada satu sosok yang tergeletak tak bergerak di tanah. Itu tidak lain adalah Harimau Ganas. Fiersteiger masih dalam bentuk manusia. Namun, karena benda yang digunakan untuk menyamarkan auranya telah diambil, aura aslinya yang mirip Harimau telah bocor. Luan telah mendapatkan izin Rajaki untuk meracuni laut spiritual Harimau Ganas. Rajaki adalah pemimpin suku Harimau Surgawi. Dia hanya peduli pada Harimau Surgawi dan hanya peduli pada Harimau lain di planet abadi. Harimau Ganas ini bahkan bukan dari planet abadi. Terlebih lagi, karena Fiersteiger berani menyerang Lonemun, Rajaki tidak peduli apakah Fiersteiger mati atau disiksa. Rajaki tidak ada di sini. Mereka berempat memasuki kandang dan pergi ke sisi Fiersteiger. Luan berkata, kamu bisa melihat situasi asal mula indra spiritualnya terlebih dahulu. Kita bisa membandingkannya setelah aku bergerak. Permaisuri abadi dan utusan suci Yan Sing mengangguk. Karena mereka khawatir asal usul laut spiritual Fiersteiger tidak akan mampu menahan indra spiritual dari dua raja surgawi, Permaisuri abadi mengambil langkah pertama. Sense spiritualnya segera melonjak ke asal usul laut spiritual Fiersteiger dan sampai di sekitar asal sense spiritual Fiersteiger. Seperti yang dikatakan Luan, sebagian besar tubuh Fiersteiger dikelilingi oleh racun yang sangat beracun. Toksisitas dan kekentalan racun ini pasti tidak kalah dengan racun Lonemun. Tanpa perlindungan susunan spasial, asal mula rasa spiritual Fiersteiger telah sangat terkikis oleh racun. Situasinya jauh lebih serius daripada situasi Lonemun. Itu sudah mencapai kondisi yang tidak dapat diubah sepenuhnya. Selanjutnya, Permaisuri abadi segera menyadari bahwa sebagian permukaan punggung asal rasa spiritual Fiersteiger telah rusak. Bahkan masuk jauh ke dalam asal sense spiritual, seolah-olah sebuah lubang telah digali. Area di sekitar lubang sedikit kurang beracun dibandingkan area lainnya, namun hanya sedikit lebih sedikit. Setelah Permaisuri abadi selesai merasakannya, utusan Suci Yan Sing dan Seng Er memasuki asal rasa spiritual Fiersteiger untuk merasakannya. Mereka juga menentukan keadaan asal sense spiritual Fiersteiger. Setelah Seng Er selesai merasakannya, utusan Suci Yan Sing segera bertanya, apa yang terjadi dengan punggungnya? Saya tidak mengontrol kekuatan dan kecepatan sense spiritual saya pada awalnya dan merusak asal sense spiritualnya. Luan tidak menyembunyikan apapun dan berkata, kemudian, saya menemukan kekuatan yang cocok, jadi saya menghilangkan racun dari dalam dan luar luka. Permaisuri abadi mengangguk. Dari lukanya, dia dapat melihat bahwa racunnya lebih sedikit dibandingkan bagian lainnya, tetapi hanya sedikit. Dia bertanya, bagaimana kecepatan detoksifikasinya? Luan tidak pergi ke lokasi Lonemun untuk menemukan mereka bertiga. Sebaliknya, dia sendiri yang melakukan banyak eksperimen. Dia menjelaskan, kecepatan detoksifikasi lebih cepat dari apa yang Anda lihat. Itu karena setelah saya pergi, racun di permukaan dan bagian lain dari tubuh Fiersteiger akan meresap kembali. Permaisuri abadi dan utusan Suci Yan Sing mengangguk lagi. Mereka berdua tahu bahwa sebagian besar racun di permukaan Lonemun telah dihilangkan oleh para penggarap panggung Raja Surga Wiklanfu. Biarpun sisa racun terus meresap ke dalam, tetap ada batasnya. Jika Luan benar-benar bisa menghilangkan racunnya, tidak peduli seberapa lambatnya, percobaan itu masih layak dilakukan. Tidak peduli apa, itu akan lebih baik daripada menghilangkan racunnya secara paksa. Bahkan jika dia tidak dapat sepenuhnya menghilangkan racun dari tubuhnya setelah setengah bulan, pengurangan racun dalam prosesnya akan mengurangi konsumsi Divine Sense-nya dan waktunya akan diperpanjang. Karena kendali susunan spasial, racun tidak akan menyebar. Ini berarti setelah Luan menghilangkan sebagian racunnya, dia akan baik-baik saja. Bahkan jika dia mencoba mengeluarkan racunnya dengan paksa, itu akan mengurangi area yang dihilangkan, meningkatkan peluang untuk bertahan hidup. Pada titik ini, permaisuri abadi dan utusan Suci Yan Sing tidak dapat menemukan efek negatif apapun. Namun, mereka harus melihat Luan melakukannya lagi dengan mata kepala mereka sendiri. Saat ini, Luan masih sangat lemah. Waktu yang mereka habiskan untuk berbicara tidak cukup baginya untuk memulihkan rasa ilahinya. Tapi Luan tahu betul bahwa jika dia tidak melakukannya lagi, permaisuri abadi dan utusan Suci Yan Sing akan tetap curiga. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Setelah menarik nafas dalam-dalam, tatapannya menjadi dingin. Seketika, matanya tampak menjadi lebih gelap. Setelah itu, kekuatan gelap muncul dan bergegas menuju kepala harimau. Kekuatan gelap Permaisuri abadi dan utusan Suci Yan Sing terkejut. Mereka telah mendengar bahwa Luan memiliki kekuatan gelap, tetapi mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, kekuatan gelap ini tampaknya bukan divine sense murni. Bahkan tidak terasa seperti divine sense. Mungkinkah ini berguna untuk divine sense? Kekuatan gelap menyelimuti kepala harimau. Tiba-tiba, kekuatan gelap menyerbu divine sense harimau itu. Itu seperti jurang yang mendekati rasa ilahi harimau. Namun, Luan tidak membiarkan energi gelap bersentuhan penuh dengan asal indera ilahi, karena dia tidak dapat mengendalikan area energi gelap yang begitu luas untuk melakukan tindakan yang begitu rumit. Menyembuhkan asal indera ilahi adalah tindakan paling rumit dan sulit yang pernah dilakukan Luan. Tidak ada metode lain yang dapat menandinginya, dan bahkan jauh lebih sulit daripada metode lainnya. Sebagian dari kekuatan gelap meluas ke dada divine sense harimau. Itu berubah dari menyembuhkan punggung menjadi menyembuhkan dada. Di bawah kendali Luan, kekuatan gelap mempertahankan kepadatan tertentu saat perlahan mendekati asal rasa ilahi dan bergabung dengannya dengan kecepatan yang sangat lambat. Selama proses tersebut, Luan sebenarnya menutup matanya dan tidak mengerutkan kening. Dia terlihat sangat tenang. Ini karena semakin gugup dan tegang dia, semakin sulit melakukan operasi yang begitu indah. Dia harus melakukan ini. Kalau tidak, dia tidak akan mampu melakukannya. Namun, meski Luan bisa tetap tenang, konsumsinya nyata. Rasa ilahinya telah habis hingga tingkat yang sangat serius. Melepaskan kekuatannya lagi tanpa banyak istirahat menyebabkan keringat dingin segera muncul di wajahnya. Wajahnya dengan cepat menjadi pucat, dan kelegaan sementara dari sebelumnya hilang sama sekali. Dia bahkan menjadi lebih pucat dari sebelumnya. Permaisuri abadi dan utusan suci Yan Sing tampak sangat khawatir. Namun, mereka yakin bahwa Luan bukanlah orang yang gegabuh. Tidak akan ada masalah. Di antara mereka bertiga, yang paling khawatir adalah Seng Er. Dia memandang Luan dan tidak bisa menyembunyikan kegelisahan di ekspresinya. Akhirnya, setelah menghabiskan waktu dupa penuh, Luan tiba-tiba menarik tangannya. Segera, kekuatan gelap dengan cepat ditarik dari Divine Sense Harimau. Kekuatan gelap runtuh. Jejak racun yang hampir tak terlihat tertahan di udara oleh kekuatan spasial Luan. Bahkan racun dalam jumlah kecil saja sudah cukup untuk merenggut nyawa seseorang. Permaisuri abadi dan utusan suci Yan Sing secara alami dapat melihat racun itu. Mereka terkejut dan segera melepaskan Divine Sense mereka ke dalam Divine Sense Harimau untuk memeriksa situasinya. Mereka bahkan tidak memikirkan apakah mereka dapat mematahkan rasa ilahi Sang Harimau. Segera setelah itu, tubuh mereka berdua bergetar, dan keterkejutan di mata mereka tidak bisa hilang lagi. 3442 Ada celah yang jelas di dada Divine Sense Origin milik Harimau. Karena keduanya sudah check-in tepat waktu, mereka hampir bisa melihat situasi setelah perawatan. Pada racun yang menutupi dada Harimau, terdapat lubang seukuran jari. Seolah-olah ada jari yang dimasukkan ke dalam racun. Kemanapun jari itu lewat, racun di permukaannya akan keluar. Ketika jari itu masuk lebih dalam ke dalam indera ketuhanan, ada lubang seukuran ujung jari. Meskipun ujung jari adalah area yang sangat kecil dibandingkan seluruh tubuh, itu adalah terobosan dari ketiadaan. Bahkan permaisuri surgawi dan utusan suci Yan Xing tidak dapat melakukannya. Asal-usul rasa ilahinya belum dihancurkan, dan semua racun telah dikeluarkan. Tentu saja, masih ada sejumlah besar racun di ujung jari. Harimau itu telah diracuni terlalu dalam, tapi Lonemun jelas tidak terlalu dalam. Namun, tidak ada yang tahu persis seberapa dalam racun Lonemun telah menyebar karena tidak ada yang bisa memasuki asal mula kesadaran ilahi untuk merasakannya. Mungkin hanya Luan yang tahu. Namun, ketika mereka berdua melihat lubang di dada Harimau, kebenaran ada di depan mereka. Mereka harus menerimanya. Berbeda dengan mereka berdua yang langsung merasakan kesadaran Dewa Harimau, Seng R sangat mengkhawatirkan kondisi Luan. Setelah dia berhenti, tubuh Luan terlihat bergetar. Kegelapan di matanya menjadi sangat kacau. Sepertinya dia akan kehilangan kesadaran. Kakinya lemas dan dia hampir jatuh ke tanah. Seng R, yang selama ini merasa cemas, tidak peduli dengan perasaan ketuhanan Harimau itu. Dia segera mengulurkan tangan untuk mendukung Luan agar dia tidak terjatuh. Menguasai, Seng R berkata dengan cemas. Mendengar panggilan Seng R, mata Luan yang hendak tertutup, terbuka. Namun, dia tidak bisa membukanya sepenuhnya. Dia sangat lelah. Hanya dia yang tahu berapa banyak detoksifikasi yang menghabiskan akal ilahinya. Dia ingin berdiri sendiri, tetapi kesadaran ilahinya sangat lemah sehingga dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia hanya bisa mengandalkan Seng R untuk mendukungnya. Setelah terkejut, Permaisuri Abadi dan Duta Besar Suci Yan Sing dengan cepat sadar kembali. Melihat Luan, Permaisuri Abadi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bisa menyembuhkan tubuh Luan dan bahkan akal sehatnya, tapi dia tidak bisa memulihkannya. Perasaan ketuhanan dibentuk oleh perluasan perasaan ketuhanan. Itu tidak dapat diisi ulang oleh dunia luar. Apa kabarmu? Permaisuri Abadi buru-buru bertanya. Aku baik-baik saja. Aku perlu istirahat, kata Luan dengan susah payah. Permaisuri Abadi dan Duta Besar Suci Yan Sing dapat melihat betapa lelahnya Luan. Dalam situasi ini, tidak mungkin dia bisa mengobati Lonemun. Kalau tidak, jika Lonemun tidak bisa diobati, Luan juga akan mati. Permaisuri Abadi segera berkata, istirahat dulu. Kita akan membicarakan tentang merawat Lonemun setelah kamu benar-benar istirahat. Luan tidak berusaha menjadi berani karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya saat ini. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan kekuatan di tubuhnya untuk mengubah koordinat spasial. Dia hanya bisa menganggup dan berkata dengan lemah kepada Sengger, kirim aku kembali. Ya, tuan muda, kata Sengger. Dia adalah keturunan klan Dewa Mistik. Secara alami, dia juga memiliki bakat spasial yang kuat. Dia adalah satu-satunya di Ice Fire Union yang menguasai pemindahan spasial selain Yao. Dia segera mengubah koordinat spasial di sekitarnya dan menghilang bersama Luan. Setelah keduanya menghilang, Permaisuri Abadi dan Utusan Suci Yan Sing menarik nafas dalam-dalam dan berbalik untuk saling memandang. Mereka bisa melihat keterkejutan yang mendalam di mata satu sama lain. Kemampuan Luan, jauh lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Apakah kekuatan mata Luan akhirnya mulai terlihat? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di area bawah tanah delapan benua kuno, markas besar persatuan APS. Setelah Ice Fire Union bergabung dengan aliansi tripartit, Sebagian besar orang di Ice Fire Union pindah ke markas besar aliansi tripartit. Yang lebih lemah bergerak di sekitar area luar sedangkan yang kuat bergerak di sekitar area dalam. Mereka berani melakukannya karena mereka mendapat perlindungan susunan spasial Dari persatuan APS dan para ahli alam Raja Surgawi. Semua orang sangat aman. Terlebih lagi, persatuan APS sudah terlalu lama bersembunyi di bawah tanah. Mereka seharusnya hidup di bawah langit. Namun, masih ada beberapa orang di persatuan APS yang tinggal di bawah tanah, termasuk tujuh putri klan Lu. Karena terlalu banyak ahli di markas besar aliansi tripartit dan terlalu banyak orang yang memiliki persepsi spasial, Masyarakat merasa tidak ada privasi sama sekali. Saat mereka bekerja, ketujuh putrinya secara alami akan tinggal di markas besar aliansi tripartit. Namun, ketika mereka sedang istirahat, mereka akan kembali ke sini. Karena itu, Seng R tanpa sadar membawa Luan kembali ke markas besar persatuan APS. Saat ini, ketujuh putri klan Lu tidak ada di markas. Seng R memenuhi syarat untuk memasuki pavilion pribadi di utara. Sebelum dia menerima warisan klan Dewa Mistik, dia selalu berada di sisi Liu Yi. Oleh karena itu, dia langsung membawa Luan ke pavilion pribadi dan pergi ke depan kamar Luan. Mendorong pintu hingga terbuka, Seng R membawa Luan masuk. Meskipun dia bilang dia sedang menggendong Luan, Seng R lah yang menggunakan kekuatannya untuk mengendalikannya. Itu hanya beberapa langkah, tapi Luan tidak dapat menopang dirinya sendiri. Setelah meninggalkan penjara, dia memejamkan mata dan tertidur lelap. Ini adalah perlindungan diri dari lautan kesadaran dan asal mula lautan kesadaran. Itu juga merupakan perlindungan diri dari asal mula kesadaran ilahi. Seng R menggendong Luan ke samping tempat tidur. Pakaian Luan basah. Terlebih lagi, dia tidak mengenakan pakaian yang diberikan Fuyu padanya. Dia tidak mempunyai kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri. Seng R tidak berani melewati batas. Dia segera menggunakan kekuatan spasialnya untuk mengeluarkan air sebanyak mungkin dari pakaian Luan. Kemudian, dia menempatkan Luan di tempat tidur. Setelah menutupi Luan dengan selimut, Seng R segera mengeluarkan sapu tangan dan menyeka keringat dingin di wajah Luan. Ini adalah pertama kalinya Luan dan Seng R berduaan saja. Dulu, selalu ada orang di sekitar mereka berdua. Faktanya, akan ada banyak orang di sekitar mereka. Namun, sekarang hanya ada mereka berdua. Dalam hati Seng R, Luan dan Liu Yi adalah dermawannya. Dia telah dilatih dan dicuci otak oleh Sekte Suancong sejak dia masih muda. Kesadaran Tuan Budak telah terukir dalam di tulangnya. Bahkan sekarang, dia hampir menghilangkan kesadaran ini dan bisa memperlakukan siapapun dengan setara. Sama seperti ketika dia menghadapi permaisuri surgawi dan utusan Suci Yan Sing, dia tidak bersikap merendahkan atau sombong. Namun, di kedalaman nalurinya, mungkin masih ada jejak kesadaran ini yang belum sepenuhnya hilang. Apa yang disebut kesadaran Tuan Budak, yang merupakan dasar dari cuci otak wanita seperti Lonemun oleh Sekte Suancong, adalah bahwa harus ada seorang Tuan. Dan begitu mereka menemukan Tuan ini, mereka tidak hanya harus berjanji setia, tetapi mereka juga harus memberikan segalanya kepada Tuan ini. Intinya, itu sama saja dengan mengorbankan akal sehat seseorang. Justru karena inilah Seng Er merasa seperti ini terhadap Luan dan Liu Yi. Namun, hal yang paling penting adalah tujuan akhir Sekte Suancong mencuci otak wanita cantik ini adalah untuk memberikannya kepada pria. Oleh karena itu, terlepas dari apakah itu cuci otak atau pelatihan, targetnya selalu laki-laki. Ini termasuk bagaimana melayani laki-laki dan bagaimana membuat mereka merasa nyaman. Seng, Er telah mengalami semua ini selama 10 tahun. Justru karena itulah meskipun Luan dan Liu Yi adalah dermawannya, Luan adalah seorang laki-laki. Saat menghadapi Luan, dia akan selalu memikirkan hal-hal yang tidak boleh dia pikirkan. Dia akan memikirkan hal-hal yang telah dia pelajari dari pelatihannya. Itu juga karena dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya di depan Luan. Dia takut mata gelap Luan akan menembus matanya dan membaca pikirannya. Sekarang Luan tidak sadarkan diri, dia akhirnya berani menatap langsung ke arah Luan. Selain itu, dia melakukannya secara terbuka dan terbuka sambil menatap Luan. Meskipun dia telah dicuci otak dan dilatih, dia masih perawan. Dia belum pernah melakukan sesuatu yang intim dengan seorang pria. Yang melatih mereka semuanya perempuan. Terlebih lagi, bagi orang luar, Luan adalah pria yang sangat menarik. Mungkin karena bakat dan kekuatan Luan, atau karena kepribadiannya yang tenang dan pendiam, atau mungkin karena keberanian dan usaha keras Luan. Seng, Er begitu dekat dengan Luan sehingga dia memahaminya lebih baik daripada orang luar. Seng, Er juga seorang wanita di puncak masa mudanya. Pada usia ini, mustahil baginya untuk tidak berpikir dan tergerak. Identitasnya sebagai dermawannya, pencucian otak dan pelatihannya, dan Luan sendiri semuanya memengaruhi pemikiran Seng Er. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan khusus terhadap Luan, dia sendiri tidak akan mempercayainya. Namun, dia juga tahu bahwa itu mustahil baginya. Karena identitasnya, dia bisa jadi sangat dekat dengan ketujuh wanita di keluarga Lu. Karena itulah dia memahami dengan baik hubungan antara Luan dan delapan istrinya. Luan hanya mencintai satu orang, dan itu adalah Fuyu. Tujuh wanita dari keluarga Lu berakhir bersama Luan karena berbagai alasan. Terus terang, Luan sendiri tidak bersedia. Seng Er bahkan percaya jika Luan bisa memulai dari awal lagi dan memilih lagi, Luan tidak akan pernah memiliki hubungan seperti itu dengan ketujuh wanita itu. Tentu saja, segala sesuatunya tidak mempunyai kesempatan untuk memulai dari awal lagi. Karena itu juga, untuk menghindari memprovokasi lebih banyak wanita, sikap Luan terhadap wanita lain sangat jelas. Dia tidak memberi kesempatan satu sama lain dan menjaga jarak. Hal yang sama juga terjadi pada Seng Er. Seng Er memandang Luan. Setelah menyeka keringat di wajahnya, dia ingin mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Luan. Tapi dia tidak berani melakukannya. Dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya. 3443 Setelah sekian lama, Luan terbangun di tempat tidur dan perlahan membuka matanya. Dia melihat Yao dan si cantik yang Luan memandangi dua wanita yang menjaga tempat tidur. Dia masih merasa sedikit mengantuk saat bangun. Ketika kedua wanita itu melihat Luan bangun, mereka segera mengulurkan tangan untuk membantu. Namun, Luan, yang telah memulihkan banyak rasa ilahinya, baik-baik saja. Bersandar di tempat tidur, Luan mengusap kepalanya dan bertanya, Berapa lama aku keluar? Dua jam. Yao memandang suaminya dan berkata dengan sedih, Saudari Yi juga datang, tapi dia tidak bisa meninggalkan aliansi. Dia kembali dulu. Luan mengangguk. Dia mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Kemudian, dia teringat bahwa Seng Er telah membawanya kembali. Dia bertanya, Dimana Seng Er? Setelah Seng Er membawamu kembali, Dia memberitahu kami bahwa dia ada di aliansi sekarang, Kata Yao Lembut. Mendengar ini, Luan menarik nafas dalam-dalam Dan dengan serius merasakan rasa ilahinya. Rasa ilahinya pulih dengan sangat cepat, Jauh lebih cepat daripada para ahli alam surga pada tingkat yang sama. Dalam dua jam, rasa ilahi miliknya telah pulih sebanyak 70%. Dia bisa bergerak tanpa masalah, Tapi dia belum pulih ke kondisi terbaiknya. Dimana permaisuri abadi dan utusan suci? Luan bertanya lagi. Mereka tergabung dalam aliansi, Kata Yao. Sepertinya mereka menunggumu. Masalah Lonemun belum terselesaikan. Dia belum mencoba menyembuhkan Lonemun. Meski efektif terhadap harimau, Lonemun bukanlah harimau. Terlebih lagi, Lonemun berasal dari klan Bulan Cerah Dan memiliki atribut pamungkas. Rasa ilahi dari klan lain tidak bisa dibandingkan dengan milik Lonemun. Masih ada kesenjangan besar di antara keduanya. Namun, karena itu, Percobaan pertama menjadi sangat penting. Luan tidak akan membiarkan dirinya melakukan kesalahan yang sama seperti saat dia menyembuhkan harimau itu. Dia telah membuat lubang seukuran kepalan tangan di punggung harimau, tapi dia tidak bisa membiarkan Lonemun terluka seperti itu. Karena itu, dia harus memastikan bahwa Divine Sense-nya penuh. Bahkan 70% saja tidak cukup. Dia harus pulih sepenuhnya sebelum bisa bertindak. Dia bisa pulih sepenuhnya dalam satu jam. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa gegabu ketika menyangkut Lonemun. Namun, dia hanya bisa beristirahat untuk memulihkan rasa ilahinya. Meditasi tidak ada gunanya. Dia tidak perlu berkonsentrasi. Setelah Luan berganti pakaian bersih, dia tidak terus berbaring di sini. Sebaliknya, dia pergi ke aliansi bersama kedua wanita itu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, markas besar aliansi tiga kekuatan. Ruang berfluktuasi, dan Luan serta kedua wanita itu muncul langsung di kantor Liu Yi. Ada orang lain di kantor. Ketika mereka melihat Luan dan kedua wanita itu tiba, mereka langsung memberi hormat satu demi satu. Semua orang akrab satu sama lain. Meskipun Luan jauh lebih kuat dari orang-orang ini, mereka tetap memberi hormat padanya secara setara. Luan juga menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada orang-orang ini. Karena masalahnya tidak terlalu penting, orang-orang ini dengan bijaksana pergi. Hanya Luan dan ketiga wanita itu yang tersisa di kantor. Liu Yi mengkhawatirkan kesehatan Luan, jadi dia bangun dan bertanya, apakah suamiku baik-baik saja? Iya, Luan tersenyum dan berkata, pasti melelahkan duduk di sini setiap hari, bukan? Tidak apa-apa. Melihat suaminya baik-baik saja, Liu Yi menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, saya telah melakukan pekerjaan seperti ini sebelum saya bertemu dengan Anda. Saya sudah terbiasa. Melihat kondisi Liu Yi, di antara ketujuh wanita itu, Luan paling mengkhawatirkan Liu Yi. Karena di mata Luan, kelelahan dan bahaya dalam berkultivasi pada akhirnya akan menjadi kompetensi seseorang, tetapi bukan pengelolaan persatuan atau persatuan. Setidaknya, itu tidak bisa memperpanjang umur seseorang. Namun, Luan tahu bahwa setiap orang memiliki minat dan pandangan yang berbeda. Selama Liu Yi tidak menganggap tugas ini merepotkan, itu akan baik-baik saja. Adakah kemajuan dalam masalah Lonemun? Liu Yi bertanya, ketiga wanita itu tahu tentang masalah Lonemun, jadi mereka mengkhawatirkannya. Ada harapan, tapi aku belum yakin. Setelah cukup istirahat, aku akan pergi menemui Lonemun untuk mengambil keputusan. Berbicara tentang Lonemun, suara Luan menjadi serius. Saya harap saya bisa sukses. Ketiga wanita itu memandang Luan. Mereka tahu bahwa Luan berada di bawah banyak tekanan, terutama ketika Luan secara proaktif mengambil tanggung jawab tersebut. Namun, mereka tidak dapat membujuk Luan untuk tidak melakukannya. Mereka hanya bisa berdoa agar Luan berhasil melakukannya. Luan duduk di kantornya dan tidak pergi. Setelah satu jam, Indra keilahiannya pulih sepenuhnya. Dia kemudian berdiri dan bertanya pada Liu Yi, di mana Seng Er? Dia di sini, kata Liu Yi. Apa yang salah? Minta dia untuk datang dan menemui permaisuri abadi dan utusan suci bersamaku. Luan berkata, kami pernah bekerja sama sebelumnya. Dia adalah keturunan ras dewa mistik. Dia harus terus berpartisipasi dalam masalah ini. Liu Yi mengangguk. Seng, Er tidak terlalu mengidentifikasi garis keturunannya, terutama empat ras utama. Memang benar, mereka harus membiarkan Seng Er berinteraksi lebih banyak dengan tiga ras lainnya. Dengan begitu, dia perlahan bisa menutup celah tersebut dan kembali ke kondisi sebelumnya. Liu Yi segera mengirim seseorang untuk mencari Seng Er. Seng Er segera muncul di kantor. Tuan muda, nyonya, kata Seng Er lembut seperti biasa. Nona Seng Er, ikutlah denganku menemui permaisuri abadi dan utusan suci, kata Luan sambil berdiri. Seng Er memandang Luan dan berkata, Ya, Tuan muda. Segera, keduanya terbang keluar kantor dan menuju pavilion pusat markas besar aliansi. Ketiga wanita itu menyaksikan mereka berdua terbang menjauh. Mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh. Gedung itu sangat dekat. Segera, Luan dan Seng, Er mencapai lantai atas pavilion pusat. Permaisuri abadi dan utusan suci Yan Sing segera muncul. Keduanya memandang Luan, utusan suci Yan Sing bertanya, Bagaimana kabarnya? Apakah kamu sudah istirahat dengan baik? Aku baik-baik saja, kata Luan. Ayo pergi. Permaisuri abadi dan utusan suci Yan Sing sama-sama tahu bahwa Luan adalah seseorang yang mengetahui batas kemampuannya. Dia tidak akan pamer. Karena Luan berkata mereka boleh pergi, mereka berempat segera menghilang dari Aula. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah. Di suatu tempat di bawah tanah di delapan benua kuno, dalam susunan ruang angkasa yang panjangnya ribuan kaki. Empat sosok muncul di tepi barisan dan dengan cepat memasuki tengah barisan. Lonemun masih terbaring diam di sana. Dia tidak berubah sama sekali. Luan berdiri di satu sisi ranjang batu, di depan kepala Lonemun. Tiga orang lainnya takut kehadiran mereka akan menunda pengobatan Luan. Mereka semua berdiri seratus kaki jauhnya, belum lagi melepaskan persepsi ilahi mereka untuk mengamati proses pengobatan Luan. Mereka pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Tentu saja, yang lebih penting, mereka percaya bahwa Luan tidak akan melakukan hal buruk pada Lonemun dengan sengaja. Oleh karena itu, mereka mempercayai Luan untuk menjaga Lonemun. Namun, Lonemun tidak sekuat Lonemun. Dia bahkan lebih lemah dari mereka berdua. Permaisuri abadi dan utusan suci sangat khawatir dia akan menimbulkan masalah karena kurangnya kekuatannya. Mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk memindahkannya secara paksa. Permaisuri abadi dan utusan suci tidak bertanya pada Luan apakah dia benar-benar akan melakukan ini. Mereka bukanlah orang-orang yang mengambil keputusan secara sewenang-wenang. Luan yakin dia akan melakukannya. Mereka juga melihat dengan mata kepala sendiri perubahan persepsi ketuhanan harimau. Oleh karena itu, mereka tidak menanyakan pertanyaan yang tidak perlu. Keduanya tidak bertanya, yang berarti mereka setuju dengan tindakan Luan. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Lonemun, mereka berdua pasti bertanggung jawab. Mereka tidak akan mengabaikan tanggung jawab mereka. Mereka akan mengambil inisiatif untuk menemui Jian Yue dan menyalahkannya. Luan mengangkat kedua tangannya. Segera, kekuatan gelap muncul. Itu menyelimuti kepala Lonemun dengan kecepatan yang sangat lambat dan stabil. Telapak tangan Luan hanya berjarak satu kaki dari Lonemun. Segera, kekuatan gelap menutupi seluruh kepala Lonemun. Seolah-olah itu sudah terbungkus. Situasi kepala Lonemun tidak bisa dilihat atau dirasakan dari luar. Meneguk. Utusan suci Yan Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Dia mengepalkan tangannya di belakang punggungnya. Namun, dia sepenuhnya menahan auranya dan tidak menyebabkan gangguan apapun pada Luan. Persepsi ilahi Luan segera muncul di sekitar lautan kesadaran Lonemun. Lautan kesadaran Lonemun telah rusak. Dia tidak bisa menghalangi persepsi ilahi Luan sama sekali. Bahkan sumber lautan kesadarannya telah rusak sampai batas tertentu. Hal ini memungkinkan persepsi ilahi Luan masuk dalam jumlah besar tanpa menimbulkan banyak tekanan. Segera, persepsi ilahi yang gelap menemukan sumber persepsi ilahi Lonemun. Sumber persepsi ilahi ini masih tertutup lapisan racun. Bahkan separuh kepalanya dipenuhi racun. Luan merasakan semua ini. Dia bahkan tidak berani bernapas. Dia harus memfokuskan sebagian besar energinya untuk mengendalikan persepsi ilahi. Dia harus seratus kali lebih berhati-hati dibandingkan saat dia merawat harimau ganas itu. Luan mengambil keputusan dengan cepat. Sebelum dia yakin apakah dia bisa berhasil, dia tidak berani menyerang tubuh Lonemun, apalagi kepalanya. Meskipun dia tidak tahu apakah berbagai bagian dari sumber persepsi ilahi sama pentingnya dengan tubuh, Luan secara naluriah menghindari kepala dan dada. Dia bersiap untuk menyerang anggota tubuh Lonemun terlebih dahulu. Luan segera memilih untuk menyerang tangan kiri Lonemun. Di sumber lautan kesadarannya, Luan benar-benar membuat kabut hitam di sekitarnya mulai berubah. Sumber persepsi ilahinya jauh lebih besar daripada sumber Lonemun. Itu puluhan kali lebih besar. Saat persepsi keilahiannya semakin dekat, dia benar-benar membentuk siluet manusia di tepi persepsi keilahiannya. Unggungnya terhubung dengan persepsi ilahi kegelapan yang sangat besar. Akhirnya, dia berdiri di depan Lonemun. Siluet ini adalah siluet Luan. Dia melihat sumber persepsi ilahi di depannya dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Lalu, dia mengulurkan tangannya. Luan mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas tangan kiri Lonemun. Segera, persepsi ilahi yang gelap menyebar dari tangannya dan melingkari tangan kiri Lonemun. Lalu, Luan tidak menunda. Dia segera menyerang. Sidang, dimulai. 3.444 Di lautan kesadarannya, sepertinya ada suara yang tidak terdengar. Suara ini sepertinya tidak ada dalam kenyataan, juga bukan suara yang bisa didengar dengan telinga seseorang, tapi persepsi ketuhanan seseorang bisa mendengarnya dengan jelas. Entah itu dalam kenyataan atau di lautan kesadarannya, Luan menutup matanya dan memfokuskan seluruh energinya pada tangan kiri Lonemun. Luan tidak berani merawat seluruh tangannya, bahkan setebal jaripun. Sebaliknya, dia melepaskan persepsi ilahi gelapnya ke dalam bentuk jarum, perlahan-lahan bergerak menuju telapak tangan Lonemun. Segera, ujung jarum gelap itu mencapai telapak tangan Lonemun dan menyentuh racun di permukaan telapak tangannya. Meskipun racunnya sangat encer, Luan tidak bisa menghindarinya. Dia harus menggunakan jarum gelap untuk menembusnya sebelum dia bisa menyentuh telapak tangan Lonemun. Luan tidak ragu-ragu. Dia sudah mempersiapkan mentalnya sebelumnya. Jika dia melakukannya berulang kali, itu hanya akan menambah tekanan pada dirinya sendiri. Setelah menyentuhnya, Luan dengan serius merasakan kekuatan racunnya dan segera terus mengendalikan kekuatan gelap untuk menembus racun itu. Meskipun racunnya sangat tipis, membuat keputusan seperti itu pun sangat membuat Luan stres. Dan kecepatannya sangat lambat, karena takut menembus racun akan mempengaruhi tubuh yang terkubur di bawah racun. Untungnya jarumnya sangat tipis dan tidak menimbulkan kerusakan apapun pada tubuh. Kenyataannya, hati Luan sangat tenang. Seolah-olah kidan darah di tubuhnya masih ada. Dan di lautan kesadarannya, Luan sudah merasakan jarum gelap menyentuh telapak tangan Lonemun. Dia tidak tahu seberapa dalam racun itu menyebar di telapak tangannya. Dia harus menggunakan kekuatan gelapnya untuk merasakannya setelah menusuknya. Sudah waktunya untuk menembusnya. Luan mengendalikan jarum gelap itu dengan sangat hati-hati dan mulai menusukkannya ke telapak tangan Lonemun dengan kecepatan yang sangat lambat. Dia benar-benar siap untuk segera mencabutnya jika terjadi kesalahan. Jarum gelap itu tenggelam ke telapak tangan Lonemun tanpa mengeluarkan suara sama sekali. Bahkan persepsi ilahi di telapak tangan Lonemun tidak bereaksi apapun. Tidak ada fluktuasi sama sekali. Itu ditusuk begitu saja. Saat menembus, Luan segera berhenti dan mengamati situasinya dengan cermat. Pertama-tama, tidak ada perubahan nyata pada telapak tangan Lonemun. Ini berarti jarum hitam tidak memiliki efek yang jelas pada telapak tangannya. Kedua, menembus asal usul akal ilahi Lonemun tidaklah terlalu sulit. Setidaknya, Luan khawatir perbedaan kekuatan di antara mereka berdua akan menyebabkan perbedaan indera ketuhanan mereka menjadi terlalu besar. Selain itu, mereka berdua adalah pemilik atribut tertinggi, jadi akan sulit baginya untuk memasuki asal mula kesadaran ilahi Lonemun. Tidak terlalu banyak kendala, juga tidak ada reaksi negatif yang jelas, yang membuat Luan percaya diri untuk melanjutkan. Luan mengendalikan jarum hitam itu untuk terus menusuk dengan sangat lambat. Karena dia tahu terlalu sedikit tentang asal usul kesadaran spiritual, tidak ada yang tahu apa kedalaman asal usul kesadaran spiritual itu. Jika kedalaman asal kesadaran spiritual adalah area terlarang, maka itu akan menjadi bencana. Sekalipun pada awalnya semuanya berjalan lancar, bukan berarti semuanya akan berjalan mulus di masa depan. Sangat mungkin bahaya sebenarnya masih menunggunya dan belum datang. Di sekitar jarum gelap, Luan bisa merasakan racun yang jelas, yang berarti racun itu telah menyebar lebih dalam. Ukuran asal mula kesadaran spiritual sulit untuk dihitung, tetapi jika dihitung berdasarkan ukuran keduanya di dunia nyata, setelah mengendalikan jarum gelap untuk maju sedikit demi sedikit, Luan telah menembus sekitar 10 cm ke telapak tangan Lonemun. Luan memiliki kekuatan alam surgawi, yang cukup untuk menunjukkan betapa lambatnya kecepatan menusuk Luan. 10 cm, tetapi masih ada racun di sekitar jarum hitam itu, yang berarti racun itu telah menyebar lebih dalam. Luan bahkan tidak berani mengalami gejolak emosi. Dia baru saja menerima berita ini. Toh, telapak tangannya relatif tipis, tidak setebal lengan atas atau badan. Itu normal jika itu menjadi lebih dalam. Luan terus mengendalikan jarum hitam untuk maju, dan kali ini dia tidak berhenti. Dia terus bergerak maju untuk waktu yang lama, sekitar 30 cm sebelum berhenti. Akhirnya, tidak ada racun di sekitar ujung jarum hitam itu, tapi hati Luan sudah tenggelam ke dasar. Telapak tangan Lonemun sangat ramping dan ringan. Di dunia nyata, ketebalan keseluruhannya tidak lebih dari 1 inci. 1 inci sama dengan 10 cm, 1 bagian sama dengan 10 cm, dan 30 cm sama dengan 3 bagian. Itu hampir setebal seluruh telapak tangan Lonemun. Jika punggung tangannya diserang hingga tingkat yang sama, itu berarti seluruh tangan kiri Luan telah terkorosi oleh racun, dan tidak banyak tempat yang tidak tersentuh. Hati Luan dingin, tapi dia tidak membiarkan emosinya berfluktuasi. Dia harus mengendalikan emosinya dan tetap tenang. Pada saat yang sama, dia selalu memikirkan skenario terburuk. Dia sudah memikirkan situasi ini sebelumnya. Dia tidak hanya memikirkan skenario terburuk sebelumnya, Luan juga memikirkan banyak hal lainnya. Dia hanya berani bertindak ketika dia telah mempertimbangkan semua kemungkinan hasil. Misalnya, saat ini, dia tidak siap menggunakan jarum hitam untuk memeriksa tingkat racun di bagian lain tubuhnya, karena meskipun dia melakukannya, itu akan sia-sia. Daripada menghabiskan waktu di tahap awal untuk mengeksplorasi sejauh mana racun di seluruh tubuh, lebih baik berkonsentrasi merawat satu bagian tubuh. Dengan cara ini, dia dapat dengan cepat mengumpulkan pengalaman dalam keseluruhan proses, dan tidak hanya berhenti pada tahap deteksi. Harus dikatakan bahwa jarum gelap Luan bukanlah jarum asli. Lebih tepatnya, itu adalah penetrasi. Sepertinya kesadaran ilahi gelap Luan dan kesadaran ilahi Lonemun berada di ruang yang sama, tetapi mereka dapat hidup berdampingan dan bahkan saling mempengaruhi. Ini adalah kemampuan yang sangat menakutkan. Sebelumnya, Luan bahkan tidak tahu bahwa kesadaran ilahinya memiliki kemampuan seperti itu. Hingga saat ini, hanya Luan yang mengetahuinya. Bahkan permaisuri abadi dan utusan suci Yan Xing sama sekali tidak menyadarinya. Itu juga karena ketika jarum hitam memasuki telapak tangan Lonemun, tidak ada depresi apapun. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jarum gelap itu ada di telapak tangan Lonemun, tapi Luan tidak yakin apakah jarum gelapnya aman, dan apakah jarum itu akan menyebabkan kerusakan negatif pada Lonemun. Karena jarum gelap itu terlalu tipis, dan jumlahnya tidak cukup untuk dijadikan referensi. Selanjutnya, dia harus memperluas jarum gelap dan melakukan kontak dengan telapak tangan Lonemun di area yang lebih luas. Ketika area tersebut meluas, jika dia tidak memiliki pemahaman yang baik tentang kepadatan dan kendali kesadaran ilahi yang gelap, hal itu dapat menyebabkan kerusakan pada telapak tangan Lonemun, atau bahkan menghancurkannya. Luka di punggung kesadaran ilahi harimau muncul dengan cara ini. Luan telah membentuk kekuatan gelap menjadi area seukuran kepalan tangan dan langsung menembusnya. Namun dia tidak memiliki pemahaman yang baik tentang kepadatan dan kekuatan, menyebabkan kesadaran ilahi harimau itu meledak dan hancur. Saat itu, Luan sangat gugup. Sekarang, dia pasti tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Dia juga membiarkan kekuatan gelap menyebar dengan kecepatan yang sangat lambat. Dan dalam proses penyebarannya, dia sangat berhati-hati dalam merasakan perubahan di Lonemun. Dia ingin menemukan kekuatan dan kepadatan yang paling sesuai secepat mungkin. Luan mulai bertindak. Semuanya dilakukan secara diam-diam. Luan sangat fokus, bahkan lebih fokus dibandingkan saat diam menghadapi harimau. Hingga saat ini, tidak ada pertempuran di lautan kesadaran atau di dunia nyata yang menyebabkan Luan menggunakan kesadaran ilahi sebanyak ini. Faktanya, keadaannya jauh lebih buruk. Dalam keadaan terfokus seperti itu, konsumsi kesadaran ilahi sangatlah menakutkan. Kekuatan gelap menyebar, dan kesadaran ilahi Lonemun mulai bergetar, menyebabkan tubuh dan pikiran Luan menjadi sangat dingin. Dia segera berhenti dan menyesuaikan persepsinya. Untungnya getarannya tidak terlalu besar. Setelah Luan dengan cepat menyesuaikan diri, ia menjadi tenang. Kemampuan penyesuaian Luan telah mencapai puncaknya sejauh ini. Tidak hanya kemampuan penyesuaian Luan yang kuat, tetapi yang lebih beruntung lagi, kesadaran ilahi Lonemun juga kuat. Lonemun adalah pemilik atribut pamungkas. Kekuatan kesadaran ilahinya memang tidak sebanding dengan harimau. Itu seperti perbedaan antara garis keturunan biasa dan garis keturunan tertinggi. Kesadaran ilahi Lonemun jauh lebih kuat daripada kesadaran harimau. Tekanan yang bisa diatahan juga jauh lebih kuat daripada tekanan harimau. Ini memberi Luan banyak ruang untuk menyesuaikan diri. Tapi Luan tidak berani gegabuh sama sekali. Dia menyebarkannya sedikit demi sedikit dan mengubahnya sedikit demi sedikit. Saat jangkauannya terus berkembang, kesadaran ilahi Luan juga secara bertahap mendekati kondisi yang paling cocok dan sempurna. Itu berhenti. Kisaran ekspansi terhenti. Ketebalannya kira-kira setengah jari ditelapak tangan Lonemun. Setelah kekuatan gelap menutupi setengah jari ini sepenuhnya, racun dalam kesadaran ilahi jelas dipengaruhi oleh kesadaran ilahi yang gelap. Itu secara paksa dihilangkan oleh kesadaran ilahi yang gelap dan diintegrasikan ke dalam kesadaran ilahi yang gelap. Apakah racun itu mempengaruhi kesadaran ilahi Luan? Memang benar, tapi yang aneh adalah kesadaran ilahi yang gelap tidak terlalu terpengaruh dibandingkan kesadaran Lonemun. Dan di bawah perlindungan susunan spasial, racun sulit menyebar bahkan setelah dihilangkan. Bahkan sepertinya memasuki ruang lain bersama dengan kesadaran ilahi yang gelap. Itu hidup berdampingan dengan kesadaran ilahi yang gelap dan kesadaran ilahi Lonemun secara langsung dan perlahan-lahan dihilangkan dari telapak tangan Lonemun. Namun karena kekuatan spasial yang berbeda, proses pembuangan racun masih akan menimbulkan beberapa fluktuasi. Tapi Luan sangat sabar. Dia menghilangkan racunnya sedikit demi sedikit, memastikan tidak ada satupun sisa racun yang tertinggal. Dia memastikan bahwa racunnya telah dikeluarkan sepenuhnya dan tidak ada bahaya yang tertinggal. Akhirnya, kenyataannya, tangan Luan bergerak sedikit. Segera, kekuatan gelap yang menyelimuti Lonemun secara bertahap ditarik kembali dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Di telapak tangan Luan, kekuatan spasial mengendalikan racun dalam jumlah yang sangat kecil. Tapi permaisuri surgawi dan duta besar suci Yan Sing melihatnya dengan jelas. Racun. Itu telah dihapus. Itu benar-benar telah dihapus. Kedua orang yang sangat gugup itu langsung gembira. Tapi saat ini, tubuh Luan bergoyang. Dia segera menekan tangan kirinya ke ranjang batu untuk mencegah dirinya jatuh. 3445. Seng, R melihat Luan akan jatuh dan segera maju untuk mendukungnya. Dia berkata dengan cemas, Tuan muda. Permaisuri abadi dan duta besar suci Yan Sing juga terkejut. Mereka tidak menyangka Luan akan kehabisan tenaga. Mereka juga pergi ke sisi Luan dan bertanya, Apa kabar? Luan terengah-engah. Karena batas Taiji, Ki seluruh tubuhnya tampak stagnan. Oleh karena itu, meskipun dia tidak mengeluarkan banyak energi, hal itu menciptakan tekanan yang sangat besar. Ki dan darah yang stagnan memberikan beban yang tak terbayangkan di seluruh tubuhnya. Dan persepsi ilahi Luan terkuras abis. Jauh lebih banyak dibandingkan saat dia merawat harimau. Aku baik-baik saja. Aku hanya perlu istirahat. Luan menoleh ke arah Permaisuri abadi dan duta besar suci Yan Sing dan berkata, Permaisuri abadi dan duta besar suci Yan Sing, Anda dapat memeriksa telapak persepsi ilahinya. Permaisuri abadi dan utusan ilahi mendengar ini dan segera melepaskan indera ilahi mereka ke dalam sumber kesadaran asli Lonemun. Mereka memeriksa telapak tangan asli Lonemun dan menemukan bahwa memang ada celah kecil selebar seperti gajari di telapak tangannya. Cahaya asli dari sumber kesadaran asli bersinar. Kesuksesan. Permaisuri abadi dan duta besar suci Yan Sing sangat gembira. Luan tidak hanya berhasil menghilangkan racunnya, yang lebih penting, dia tidak membahayakan persepsi ilahi Lonemun. Ekstasi. Mereka punya kesempatan hidup. Permaisuri abadi dan duta besar suci Yan Sing tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraan mereka. Mereka langsung tersenyum. Dengan cara ini, klan bulan cerah bisa diselamatkan. Lonemun dapat disembuhkan sepenuhnya dan kembali ke kondisi puncaknya sebelum dia terluka. Namun, Permaisuri abadi dan duta besar suci Yan Sing sama-sama orang yang tenang. Selain itu, mereka adalah raja surgawi dan memiliki pandangan jauh ke depan. Keduanya tidak terlihat terlalu bersemangat. Sebaliknya, mereka memandang Luan dengan cemas. Meskipun Luan bisa menyembuhkan Lonemun, area efeknya terlalu kecil. Terlebih lagi, Luan terlihat sangat lelah. Pemulihan persepsi ilahi tidak seperti pemulihan kekuatan garis darah seseorang. Tidak ada jalan pintas. Mereka hanya bisa menunggu. Artinya, perawatan sekecil itu sudah cukup membuat Luan sangat lelah dan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan seluruh asal mula indera keilahiannya? Berdasarkan situasi saat ini, mustahil untuk sepenuhnya menyembuhkan asal mula kesadaran ilahi Lonemun dalam waktu setengah bulan. Selanjutnya, waktu yang tersisa tidak lebih dari setengah bulan. Tinggal 14 hari lagi. Bisakah kamu datang tepat waktu? Utusan suci Yansing memandang Luan dan bertanya dengan cemas. Luan mengerutkan kening. Dia sangat jelas tentang keadaan kesadaran spiritualnya. Butuh waktu lama agar kesadaran spiritualnya pulih sepenuhnya. Kekuatan dan atribut indera ketuhanan Luan jauh lebih unggul daripada harimau ganas. Itulah mengapa Luan membutuhkan lebih banyak akal sehat untuk menyembuhkannya. Dia harus menunggu sampai pulih sepenuhnya sebelum dapat melanjutkan. Terlebih lagi, dia tidak bisa melelahkan dirinya sampai pada titik di mana rasa spiritual di lautan kesadarannya telah habis. Jika tidak, waktu pemulihan akan meningkat secara signifikan. Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, jika aku menyembuhkan lebih sering, aku seharusnya bisa menggunakan lebih banyak teknik dan menyimpan sebagian indera spiritualku. Tapi aku khawatir, aku tidak akan bisa menyembuhkannya dalam waktu setengah jam. Bulan. Namun, jika racun dalam sens spiritualnya berkurang, konsumsi sens spiritualnya juga akan berkurang. Waktu pemulihan juga akan meningkat. Mengambil langkah mundur. Jika waktu pemulihan tidak dapat diperpanjang setelah setengah bulan, saya dapat menghilangkan racun dari rasa spiritualnya untuk meminimalkan kerusakan padanya. Permaisuri abadi dan utusan suci Yan Xing sedikit mengangguk. Memang itulah yang terjadi. Tampaknya pengobatan Luan tidak menimbulkan efek samping apapun. Selain itu, hasil yang dicapai adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh keduanya. Tidak peduli apapun, Luan telah membawa kejutan besar pada perlakuan ini. Kontribusi Luan jauh lebih besar daripada kontribusi orang lain. Luan menoleh untuk melihat permaisuri abadi dan utusan suci Yan Xing. Ia berkata dengan lelah, selanjutnya, ini adalah waktunya untuk pengobatan berulang. Ini akan sangat lama dan membosankan. Masih banyak hal yang harus dilakukan di aliansi. Serahkan ini padaku, permaisuri abadi dan utusan suci, kalian tidak punya membuang-buang waktu bersamaku. Permaisuri abadi dan utusan suci Yan Xing mengangguk. Memang benar, karakter dan tindakan Luan sangat meyakinkan. Selama mereka dapat memastikan bahwa Luan dapat menyembuhkan Lonemon, mereka tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, untuk berjaga-jaga, terutama jika Luan menjadi terlalu lelah dan tidak menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga, permaisuri abadi menoleh ke arah Seng, Er dan berkata, Nona Seng, Er, Anda dapat tetap di sini. Bahkan jika Anda tidak dapat membantu, kamu masih bisa membantu. Jika terjadi sesuatu, kamu bisa segera melapor kepada kami. Luan terdiam saat mendengar ini. Setelah berbicara dengan permaisuri abadi dan utusan suci, dia ingin mengatakan hal yang sama kepada Seng Er. Dia ingin Seng Er pergi dan kembali ke aliansi. Lagi pula, di sini terlalu membosankan. Selain itu, Luan tidak berpikir bahwa dia akan melakukan kesalahan apapun. Dia tidak membutuhkan bantuan siapapun. Seng, Er tentu saja tidak mau mendengarkan permaisuri abadi. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Luan. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar ingin tinggal. Luan memandang permaisuri abadi. Permaisuri abadi adalah tuan sekaligus ibu mertuanya. Terlebih lagi, dari sikap permaisuri abadi dan utusan suci, jelas bahwa mereka tidak akan merasa nyaman jika mereka tidak meninggalkan setidaknya satu orang di sini. Setelah berpikir sejenak, Luan mengangguk. Namun, dia berkata, permaisuri abadi, tolong beritahu keluargaku tentang hal ini. Juga, tolong kirimkan setidaknya satu dari mereka ke sini sehingga mereka dapat mengunjungiku kapan saja. Permaisuri abadi dan utusan suci terdiam ketika mereka mendengar ini. Mereka berdua tahu bahwa Luan bukanlah orang yang sentimental. Mereka sedikit terkejut dengan permintaan Luan. Namun, ini adalah masalah pribadi Luan. Permaisuri abadi dan utusan suci tidak mau banyak bicara. Permaisuri abadi mengangguk dan berkata, baiklah, jangan khawatir. Luan mengangguk. Sebenarnya alasannya mengatakan ini sangat sederhana. Kurang lebih tidak nyaman baginya dan Sengger sendirian di sini. Karena permaisuri abadi dan utusan suci mengkhawatirkannya, dia sebaiknya membiarkan istrinya menemaninya ke sini menggantikan Sengger. Setidaknya dengan cara ini, orang luar tidak akan bergosip dan hal itu tidak akan berdampak negatif terhadap reputasi Sengger. Lagi pula, Luan tahu bahwa dia dikenal sebagai playboy. Banyak orang. Tidak. Kebanyakan orang mengira dia adalah seorang playboy. Dia tidak ingin menyakiti Seng, Er. Setelah permaisuri abadi dan utusan suci Yan Xing memberikan beberapa instruksi lagi, mereka meninggalkan formasi susunan dan kembali ke markas besar aliansi tripartit melalui luar angkasa. Hanya Luan dan Seng, Er yang tersisa di ruang bawah tanah yang luas dalam formasi susunan. Sengger berdiri di samping Luan. Namun, dia hanya bisa berdiri di sana sebentar. Dia tidak tahu harus berkata atau melakukan apa. Setelah permaisuri abadi dan utusan suci pergi, pikiran Luan dipenuhi dengan masalah penyembuhan asal mula rasa ilahi Lonemun. Menurut kecepatan saat ini, memang mustahil untuk sepenuhnya menyembuhkan asal Divine Sense Lonemun dalam waktu setengah bulan. Jangkauan setengah jari pada suatu waktu terlalu kecil. Dia harus membiasakan diri dengan asal usul Divine Sense Lonemun sesegera mungkin dan memperluas jangkauan penyembuhan Divine Sense miliknya. Setelah berpikir serius, Luan tiba-tiba membeku. Saat itulah dia menyadari bahwa Seng, Er telah berdiri di belakangnya di sebelah kanannya selama ini. Dia berdiri dengan patuh seperti seorang pelayan. Luan menoleh untuk melihat ke arah Sengger dan berkata, Nona Sengger, kamu tidak perlu terus-terusan berdiri di sini. Carilah tempat untuk duduk dan beristirahat atau pergilah ke lorong untuk melakukan urusanmu sendiri. Tidak perlu membuang-buang waktu di sini bersamaku. Hati Sengger menegang saat mendengar ini. Setiap kali Luan berbicara dengannya, dia akan sangat gugup. Ketika dia mendengar bahwa Luan mengkhawatirkannya, dia merasa senang sekaligus gugup. Namun, kemampuan ras dewa mistik untuk mengendalikan emosinya terlalu kuat. Ekspresi Sengger tidak berubah sama sekali. Dia berkata dengan lembut, saya baik-baik saja. Saya akan berdiri di sini saja. Luan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Seng, Er tidak mau pergi. Namun, Sengger juga berjarak sekitar lima kaki darinya. Dia tidak akan mengganggu perlakuannya terhadap Lonemun. Luan tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, istrinya pasti akan segera datang untuk membawa Sengger pergi. Tidak masalah jika dia berdiri sebentar. Namun, yang mengejutkan Luan adalah setelah dia beristirahat selama 30 menit penuh dan memulihkan kesadarannya, istrinya masih belum datang. Mengapa tidak ada yang datang? Luan sedikit bingung. Mungkin setiap orang punya urusan masing-masing dan tidak bisa pergi saat ini. Luan sedikit mengernyit. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Ketujuh wanita itu semuanya berada di markas besar aliansi Tripartit. Tidak ada yang bisa terjadi pada mereka. Jika terjadi perang, mereka pasti akan memberitahunya. Karena dia telah istirahat dengan baik, Luan tidak membiarkan dirinya berpikir terlalu banyak. Dia bersiap menunggu perawatan selanjutnya. Proses perawatan akan memakan waktu sekitar 15 menit. Jika istrinya tidak datang pada akhir pengobatan ini, dia akan kembali untuk memeriksanya. Luan menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangannya ke arah kepala Lonemun lagi. Kali ini, tangannya hanya berjarak setengah kaki dari kepala Lonemun. Jaraknya lebih dekat dibandingkan sebelumnya. Meski tidak sopan bagi Lonemun, setidaknya hal itu akan membuat proses pengobatan lebih mudah. 3446 Rasa ilahi kegelapan Luan sekali lagi memasuki lautan kesadaran Lonemun. Kegelapan sekali lagi mengelilingi laut kesadaran Lonemun. Sama seperti terakhir kali, sosok yang mirip dengan Luan muncul di depan Dark Divine Sense. Ia meraih tangan halus Lonemun dan terus merawat Lonemun. Dengan pengalaman sebelumnya, Luan telah menentukan kekuatan dan kepadatan rasa ilahi yang tidak akan membahayakan lautan kesadaran Lonemun. Berbeda dengan yang pertama kali, kali ini, Luan melepaskan dua jarum hitam ke telapak tangan Lonemun dan menusukkannya ke tangan ramping Lonemun. Dia mencoba memperluas jangkauan penyembuhannya dengan menyerang area kiri dan kanan yang sudah disembuhkan. Karena itu, Luan harus lebih berhati-hati. Salah satu bagian dari perawatan sudah membutuhkan konsentrasi penuh Luan. Dua bagian perawatan sudah membebani Luan. Tapi tidak ada jalan lain. Dalam keadaan normal, Lonemun tidak mungkin diobati. Waktu tidak menunggu siapapun. Dia harus memaksakan dirinya sendiri. Karena pengalaman sebelumnya, Dark Divine Sense sangat stabil setelah menusuk tangan halus Lonemun. Tidak ada fluktuasi atau kelainan. Ketika kedua Dark Divine Sense hampir setengah ketebalan tangan halus Lonemun, mereka berhenti dan akhirnya mencapai ujung racun. Luan segera merentangkan kedua jarum hitam itu ke area sekitar setengah jari. Dia sepenuhnya mengintegrasikan racun di dalam tangan halus Lonemun ke dalam Dark Divine Sense miliknya. Lalu, dia perlahan-lahan mengeluarkan racun dari tangan halus Lonemun. Meski kali ini ia merawat dua tempat sekaligus, namun karena pengalaman sebelumnya, waktu perawatannya tidak lebih lama dari sebelumnya. Masih sekitar setengah jam, tapi ini sudah menjadi batas Luan. Dia takut tidak peduli berapa banyak pengalaman yang dia kumpulkan di masa depan, dia hanya bisa menangani paling banyak tiga tempat pada waktu yang sama. Tidak mungkin untuk meningkatkan jangkauannya. Setelah perawatan, Indra Ilahi Luan langsung kesurupan. Penglihatannya menjadi hitam dan dia hampir jatuh ke depan di atas ranjang batu dan jatuh ke tubuh Lonemun. Untungnya, Luan bereaksi dengan cepat. Dia secara naluriah menekankan tangannya ke ranjang batu, menekan kedua sisi kepala Lonemun untuk menopang dirinya sendiri dan tidak jatuh. Tuan muda, Seng, R melihat ini dan bergegas maju. Dia sangat cemas. Luan berusaha membuka matanya dan menoles sehingga dia bisa melihat Seng, R di sampingnya. Baru saja, dia terlalu fokus sehingga secara alami dia tidak memiliki energi untuk memahami situasi di sekitarnya. Dia tidak menyangka Seng, R sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Luan akan mengatakan hal seperti itu. merasa berkonflik, dia memandang Lonemun dan berkata, Nona Lonemun. Jangan khawatir, aku akan segera kembali, kata Luan. Seng, R tidak akan menentang keinginan Luan, jadi dia secara alami menganggup dan berkata, Baiklah, saya akan mendengarkan Tuan muda. Luan tidak mengatakan apapun. Dia segera meninggalkan barisan bersama Seng, R dan berteleportasi melalui terowongan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan Benua Kuno, Markas Besar Aliansi Tiga Kekuatan. Seperti yang Luan pikirkan, tidak terjadi apa-apa di sini. Ketika Luan dan Seng, muncul bersama di kantor Liu Yi, Liu Yi dan si cantik yang, yang sedang berbicara, segera menoleh dan berdiri. Suamiku, sapa kedua wanita itu. Ada terlalu banyak hal yang harus mereka lakukan. Setidaknya, mereka tidak terlihat terlalu sibuk. Luan sedikit bingung, tapi setelah berpikir cepat, dia bertanya, apakah permaisuri abadi mengirim pesan kepada mu? Pesan, kedua wanita itu tercengang. Mereka saling memandang dan menggelengkan kepala. Kemudian, mereka melihat ke arah Luan. Liu Yi berkata dengan pasti, tidak. Faktanya, permaisuri abadi dan utusan ilahi memang telah melupakannya. Mereka benar-benar melupakannya saat mereka sedang memberi instruksi pada Luan. Mungkin mereka berdua tidak menganggap itu penting, jadi mereka tidak mengambil hati. Luan merasa tidak berdaya. Apakah terjadi sesuatu? Liu Yi langsung bertanya. Aku menemukan cara untuk menyembuhkan Lonemon, tapi aku harus berada di sisinya untuk waktu yang lama, Luan menjelaskan. Permaisuri abadi mengkhawatirkanku, jadi dia meminta Seng Er untuk tinggal dan membantu. Tetapi, Liu Yi terkejut saat mendengar ini. Dia cerdas dan secara alami memahami maksud suaminya. Meskipun dia tidak waspada terhadap Seng Er, reputasi Seng Er sangat penting. Seng Er, kamu tidak perlu pergi. Liu Yi segera berkata pada Seng Er. Setelah berpikir sejenak, dia melihat ke arah kecantikan yang dan berkata, Yangmu telah berkultivasi baru-baru ini. Yang lain juga memiliki tugas. Biarkan Kong Yan pergi. Kecantikan yang mengangguk setuju. Dari tujuh wanita di keluarga itu, hanya Kong Yan yang bebas. Kong Yan, Liu Lan dan Suanger semuanya sangat biasa dalam berkultivasi. Mereka sangat lemah di sekte tersebut, belum lagi di mata empat ras atau klan Hachiko. Kemampuan Kong Yan dalam menangani urusan juga sangat biasa. Sangat sulit baginya untuk menangani situasi saat ini. Ini bukan waktunya untuk menunjuk anggota keluarga. Mereka harus ditunjuk sesuai dengan kemampuannya. Mereka tidak bisa memperhitungkan terlalu banyak emosi. Juga, jika Kong Yan pergi menemani Luan, dia akan sangat senang. Setelah mendengar kata-kata Liu Yi, hati Sanger langsung dipenuhi kekecewaan. Tapi Liu Yi adalah dermawannya. Dia tentu saja tidak bisa menentang kata-kata Liu Yi. Dia tidak punya alasan untuk melakukan itu. Dia tahu bahwa pikirannya tidak benar. Dia harus menahan pikirannya sesegera mungkin dan membuang pikiran-pikiran yang seharusnya tidak ada ini. Seng, R tidak keberatan. Segera, Kong Yan datang ke kantor. Ketika dia mengetahui bahwa dia bisa pergi ke tempat lain bersama Luan, dia sangat bahagia. Sebenarnya dari ketujuh wanita tersebut, hanya Yao, Beauty Yang dan Liu Yi yang banyak menghabiskan waktu berduaan dengan Luan. Empat wanita lainnya tidak mempunyai banyak kesempatan ini. Dan karena itu, dia sangat berharap bisa berduaan dengan Luan. Bahkan jika dia tidak bisa berbuat apa-apa atau bahkan berbicara dengannya, dia sangat bersedia. Setelah beristirahat di rumah selama setengah jam dan memulihkan kesadarannya, Luan pergi bersama Kong Yan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di ruang bawah tanah, di lorong. Dua sosok muncul dari udara. Itu adalah Luan dan Kong Yan. Keduanya sudah menjadi suami istri. Luan juga menerima Kong Yan dari lubuk hatinya. Secara alami, tidak akan ada keterasingan atau keterasingan. Dia menoleh ke arah Kong Yan dan berkata, tinggalkan susunan transmisi di sini. Jika ada sesuatu, kamu bisa kembali dan memberitahuku. Selama perawatan, saya tetap harus berusaha setenang mungkin. Kalau tidak, mungkin ada masalah. Kong Yan bukan lagi kakak perempuan senior Akademis Tarfire yang arogan dan angkuh. Hal ini terutama berlaku sekarang karena dia berada di posisinya saat ini. Semua orang di sekitarnya lebih kuat darinya. Terlebih lagi, mereka jauh lebih kuat darinya. Ini membuatnya menyadari kenyataan. Betapapun sombongnya seseorang, mereka tetap akan menjadi introvert. Khususnya, Luan bukan lagi seorang surgawi kelas 1 yang baru saja masuk akademi. Sebaliknya, dia adalah master aliansi yang bermartabat. Banyak guru surgawi kelas 9 dan binatang mistik kelas 9 harus mematuhi perintahnya. Jika bisa dikatakan bahwa perasaan Kong Yan terhadap Luan saat itu dipenuhi dengan kebanggaan dan kesombongan, namun sekarang, itu telah berubah menjadi kekaguman. Luan di depannya membuatnya merasa tidak nyata. Sekarang, dia sepenuhnya mematuhi Luan. Kong Yan menganggup patuh. Setelah menyiapkan susunan transmisi, dia memasuki jarak 10 ribu kaki bersama Luan. Namun, dia berhenti 100 kaki jauhnya dari Luan, bahwa penglihatannya terlalu rendah. Dia tidak tahu di mana dia akan mengganggu Luan. Berbeda dengan Sengher yang berani berdiri setengah kaki di belakang Luan, dia bahkan khawatir berdiri di sini akan mengganggu Luan. Luan tidak terlalu banyak berpikir, juga tidak banyak bicara. Karena waktu terbatas, setiap tarikan napas sangatlah penting. Dia harus melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan Lonemon. Jika pada akhirnya, karena waktu yang singkat, semua usahanya sia-sia, dia akan membenci dirinya sendiri sampai mati. Luan selalu bertindak dari sudut pandang terburuk. Justru karena inilah dia tidak pernah memiliki mentalitas untuk membiarkan segala sesuatunya terjadi secara kebetulan. Segera, Luan melepaskan kekuatan kegelapan lagi, menembus ke dalam kepala Lonemon, dan dengan cepat sampai ke lingkungan asal Divine Sense Lonemon menyelimutinya. Sama seperti dua kali sebelumnya, Luan mulai merawat Lonemon, sementara Kong Yan berdiri di kejauhan, diam-diam memperhatikan Luan yang sedang dalam proses merawat Lonemon. Matanya tidak berhenti sedetik pun. Meski begitu, memperhatikan Luan dengan tenang dari jauh membuatnya merasa sangat bahagia. Rasanya sangat nyata, dan dia bisa merasakan bahwa dia adalah istrinya. Dia tahu bahwa dia tidak layak untuk Luan, tapi dia juga dengan egois ingin lebih menemani Luan. Baginya, Luan adalah artis seluruh hidupnya. 3447 Sekitar seperempat jam kemudian, Luan menyelesaikan perawatan ketiganya. Dengan pengalaman dua kali sebelumnya, dan dengan bertambahnya pengalaman, kali ini dia tidak kehilangan keseimbangan, dan bahkan tidak melihat warna hitam, tetapi setelah mengeluarkan racun dari kepala Lonemon, matanya kesurupan, tangannya ditekan. Di atas ranjang batu dan dia terus terengah-engah. Meskipun kali ini dia masih merawat dua tempat pada waktu yang sama, area setebal hampir satu jari, tapi itu lebih baik dari yang terakhir kali. Di kejauhan, Kong Yan melihat Luan berhenti dan jantungnya menegang. Dia dapat melihat bahwa Luan sangat lelah, tetapi dia tidak berani maju ke depan, karena takut mengganggu Luan dengan penilaiannya yang salah. Mengambil dua nafas dalam-dalam, Luan menoleh untuk melihat Kong Yan di kejauhan. Dia bergerak dan muncul di depan Kong Yan dalam sekejap, mencoba menstabilkan nafasnya dan berkata, ayo pergi ke lorong sebentar. Oke, Kong Yan segera berkata. Keduanya meninggalkan ruangan dan sampai ke lorong. Luan melepaskan kekuatannya untuk membentuk sebuah bangku, dan keduanya duduk di atasnya, karena mereka adalah suami istri, mereka secara alami duduk sangat berdekatan satu sama lain. Suamiku, apakah kamu lelah? Kong Yan bertanya dengan sakit hati. Aku sedikit lelah, tapi aku baik-baik saja. Luan memandang istrinya dan berkata sambil tersenyum tipis, memperlakukannya juga dapat menumbuhkan indra spiritualku, dan itu jauh lebih mudah daripada mengalaminya. Luan setengah menghibur istrinya, dan setengahnya lagi benar. Mengobati Lone Moon memang dapat menumbuhkan rasa spiritualnya, memaksa Luan untuk terus meningkatkan kendalinya atas rasa spiritual, dan bahkan pemahamannya tentang rasa spiritual, tapi itu jelas tidak lebih mudah daripada mengalaminya, dan bahkan lebih sulit. Bahkan ketika Luan bertarung melawan sepuluh orang dalam perang, dia tidak memiliki tekanan sebanyak yang dia miliki sekarang, dan tidak memiliki konsentrasi yang dia miliki sekarang, dan itu tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Kong Yan ingin peduli, tapi dia takut jika dia terus bertanya, Luan tidak akan bisa istirahat, jadi dia hanya bisa menahannya dan tidak berbicara. Luan juga segera menutup matanya dan melakukan yang terbaik untuk memulihkan rasa spiritualnya. Faktanya, Luan sedang memikirkan satu hal. Dia sangat jelas bahwa kecepatan pemulihan divine sense-nya jauh lebih cepat daripada orang dengan tingkat kultivasi yang sama. Jika elit tingkat surga lainnya dengan tingkat kultivasi yang sama mengonsumsi rasa ilahi mereka sejauh yang dia lakukan, setidaknya diperlukan waktu satu hari untuk pulih, dan bahkan mungkin memerlukan waktu dua atau tiga hari. Namun, ketika divine sense-nya habis hingga memengaruhi sumber divine sense-nya, dia hanya membutuhkan waktu kurang dari enam jam untuk pulih sepenuhnya. Tapi sekarang, dia hanya butuh waktu setengah jam. Ini menunjukkan bahwa divine sense-nya berbeda dari master biasa. Hal ini tidak hanya berlaku bagi para ahli di bidang yang sama dengan garis keturunan biasa, tetapi juga bagi mereka yang memiliki garis keturunan terbatas. Luan sering berkultivasi bersama Yao. Kecepatan pemulihan Yao juga sangat lambat setelah menghabiskan banyak akal sehatnya. Meskipun lebih cepat daripada guru surgawi biasa, dia memerlukan setidaknya 12 jam untuk pulih sepenuhnya dari kondisi kelelahannya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Luan. Kita harus tahu bahwa kemampuan kesadaran ilahi Yao sangat kuat. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kemampuan pemulihan indera ketuhanan Luan. Pemulihan rasa ilahi tidak hanya terkait dengan asal mula rasa ilahi, namun juga lautan kesadaran dan lautan asal kesadaran. Terutama ketika dia memikirkan tentang lautan asal kesadarannya sendiri, yang hampir berubah menjadi kegelapan buram, sehingga sulit untuk membedakan batas-batasnya. Semakin dia memikirkannya, semakin alis Luan berkerut. Proses penciptaan Divine Sense adalah ketika lautan kesadaran pertama kali menyaring, mengubah, dan menyerap kekuatan di kepala. Asal-usul lautan kesadaran menyaring, mengubah, dan menyerap kekuatan untuk kedua kalinya, dan kekuatan yang terbentuk akan menuju ke arah asal-usul lautan kesadaran. Setelah menyatu dengan asal-usul lautan kesadaran, asal-usul lautan kesadaran akan melepaskan rasa ilahi untuk mengisi asal-usul lautan kesadaran sebelum melepaskannya ke dalam lautan kesadaran. Hanya ketika rasa ilahi dari lautan kesadaran telah mencapai tingkat tertentu barulah lautan kesadaran memiliki kesadaran. Karena Luan sangat jelas tentang proses ini, dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengubah akal sehat. Divine Sense tidak dapat dipulihkan dengan bantuan kekuatan eksternal, dan hanya dapat dipulihkan secara alami. Ini adalah hal yang masuk akal bagi semua bentuk kehidupan dan kekuatan di galaksi, tapi benarkah demikian? Jika itu terjadi di masa lalu, Luan tidak akan berani memikirkan hal ini, karena kekuatannya belum mencapai tingkat di mana dia dapat menantang otoritas dan akal sehat. Tetapi setelah dia melakukan sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh empat suku besar dan klan Fu, hal itu memberinya banyak keberanian untuk mempertanyakan lautan kesadaran. Bagi saat dia memikirkan tentang Lonemun. Jika dia bisa mempercepat pemulihan Divine Sense-nya, dia mungkin benar-benar bisa menyembuhkan Lonemun dalam waktu setengah bulan. Tentu saja, imajinasi selalu indah, tetapi kesulitan untuk melakukannya jauh lebih besar. Luan sangat jelas tentang sulitnya melakukan hal itu, dan dia selalu memikirkan skenario terburuk. Apapun yang terjadi, dia harus melakukannya terlebih dahulu, dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi jika dia berhasil. Adik Yan, aku akan berkultivasi sebentar. Luan berkata kepada Kong Yan, dan aku mungkin akan menyakitimu. Kamu sangat aman di sini, aku akan kembali sebentar lagi. Itu benar, apakah itu lorong atau ruang dalam jarak seribu kaki, semuanya sangat stabil, dan memiliki kekuatan Raja Surgawi. Bahkan jika budidaya Luan menyebabkan keributan besar, dia tidak akan mampu menghancurkan tempat ini. Kong Yan tahu bahwa dia tidak dapat menunda Luan, dan segera mengangguk dan berkata, Suamiku, silakan. Luan mengangguk sedikit, dan sosoknya menghilang seketika, tiba di puncak gunung. Di bawah langit biru, tidak ada awan sejauh ribuan mil. Pegunungan ini sangat tinggi, dan Luan duduk bersila di puncak gunung. Puncak gunung itu gundul, tanpa tanaman apapun. Sebaliknya, terdapat banyak salju, yang memancarkan cahaya di bawah langit cerah. Luan berdiri di atas batu tertinggi di puncak gunung, duduk bersila, dan memejamkan mata. Dia segera melihat asal mula lautan kesadarannya, dan asal sens spiritualnya langsung membuka matanya. Ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Membangunkan asal sens spiritual berarti kehilangan kendali atas tubuh seseorang, dan bahkan kehilangan sebagian besar persepsinya terhadap lingkungan sekitarnya. Akan sangat sulit untuk merasakan bahaya. Jika seseorang dari ras roh tiba-tiba muncul dan menyerang Luan, Luan bahkan tidak akan bisa mendeteksinya. Namun, Luan ingin percaya bahwa tidak ada musuh yang akan muncul di sini, dan planet abadi sangat aman untuknya sekarang. Setelah melihat ke dalam, asal indera spiritual Luan segera terbang ke tepi laut kesadaran dan melihat ke penghalang asal gelap laut kesadaran. Luan telah memasuki bagian dalam lautan kesadaran banyak orang. Bahkan jika penghalang lautan kesadaran beberapa orang berbeda dari orang biasa, itu pada dasarnya tercermin dalam warna penghalang itu sendiri. Dia belum pernah melihat orang dengan bentuk berbeda. Hanya tepi penghalang lautan kesadarannya yang menjadi seperti ini, dan Luan bahkan tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Melihat penghalang lautan kesadarannya, yang seperti jurang yang gelap, Luan sakit kepala dan memegangi dahinya. Penghalang lautan kesadaran diperlukan untuk menyerap kekuatan di lautan kesadaran. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah mencoba memahami proses penyerapannya. Apapun yang terjadi, dia harus terlebih dahulu memahami keberadaan proses tersebut sebelum dapat melanjutkan ke langkah berikutnya dan mengubah proses tersebut. Luan membuat dirinya benar-benar tenang, berdiri di tepi penghalang lautan kesadaran, dan dengan serius merasakan kekuatan mengalir darinya. Jika dia dapat meningkatkan kecepatan penyerapan penghalang lautan kesadaran dan meningkatkan energi di asal lautan kesadaran, asal indera spiritual akan dipaksa untuk mempercepat fusi dan transformasi, yaitu mempercepat produksi indera spiritual. Proses menghasilkan rasa spiritual harus melalui lautan kesadaran, asal usul lautan kesadaran, dan asal usul rasa spiritual. Selama salah satu tautan lebih cepat, keseluruhan proses dapat dipercepat. Namun, setelah setengah jam, Luan terbangun di puncak gunung. Angin dingin bertiup menerpa wajahnya, menyebabkan bajunya berkibar. Luan sedikit mengernyit. Dia tidak mendapatkan apapun sama sekali. Dia bisa merasakan sejumlah besar energi di asal laut kesadaran, dan juga bisa merasakan penghalang asal laut kesadaran melepaskan energi. Namun, dia tidak dapat merasakan bagian dalam penghalang asal laut kesadaran, yang berarti bahwa dia tidak dapat merasakan proses penyaringan dan penyerapan energi ini dari lautan kesadaran, yang berarti bahwa dia tidak memperoleh apapun. Sulit? Tentu saja, hal ini tidak sederhana. Namun, Luan tidak akan menyerah hanya karena setengah jam berkultivasi tidak membuahkan hasil. Dalam proses menerobos dari guru surgawi tingkat 8 ke guru surgawi tingkat 9, dia telah berada dalam kegelapan selama lebih dari 10 hari. Dia tahu bahwa kekuatan apapun tidak dapat dicapai dalam semalam dan tidak boleh dianggap remeh. Indra spiritualnya hampir pulih, dan Luan segera kembali ke lorong bawah tanah. Melihat Luan kembali, Kong Yan segera bangkit dan bertanya, Suamiku, bagaimana kabarnya? Tidak ada apa-apa. Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya akan melanjutkan pengobatannya. Mem, Kong Yan mengangguk. Dia memperhatikan saat Luan memasuki tengah barisan dan sekali lagi membentuk kekuatan gelap untuk menyembuhkan Lonemun. Kali ini, Kong Yan tidak memasuki susunan spasial, tetapi duduk di luar. Duduk di dalam, dia gelisah, takut dia akan mengganggu Luan. Duduk di sini, setidaknya, mengurangi tekanan psikologis pada dirinya. Dia bisa melihat Luan dengan lebih mudah. Melihat Luan bekerja keras, Kong Yan tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk berdiri di sisi suaminya di medan perang seumur hidup ini. Jika ada, maka itu akan sangat luar biasa. 3.448 Siang dan malam sili berganti, dan malam pun tiba. Saat perawatan berlanjut, seluruh pegunungan menjadi gelap. Langit dipenuhi bintang, dan pegunungan ini tampak biasa saja. Tidak ada yang menyangka bahwa sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang terjadi di bawah pegunungan. Saat ini, Luan beristirahat lagi. Ini adalah pengobatannya yang ke-10, yang menghabiskan banyak kesadaran spiritualnya. Beberapa saat yang lalu, dia mencoba memperluas jangkauan perawatan hingga setebal tiga setengah jari, namun dia hampir gagal. Untungnya, dia berhasil menyelesaikannya pada akhirnya. Setelah selesai, Luan tiba-tiba berlutut di tepi ranjang batu, dengan seluruh kepalanya di atas ranjang batu, dan semua yang ada di depannya menjadi gelap. Setelah pengamatan ini, Kong Yan pun lambat laun memahami bahwa setelah suaminya berhenti, tidak akan ada lagi gangguan. Dia segera memasuki formasi space array dan datang ke sisi Luan. Dia berbicara dengan suara cemas dan tertekan, Suamiku! Suami! Mata suaminya setengah terbuka, namun yang dilihatnya hanyalah kegelapan. Dia tidak dapat melihat istrinya, dan hanya dapat mendengar suaranya yang samar-samar. Setelah sepuluh napas penuh, penglihatan dan persepsi Luan berangsur-angsur pulih. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, mencoba menjauhkan kepalanya dari tepi ranjang batu, dan berkata dengan lembut kepada istrinya, tidak apa-apa, istirahatlah sebentar. Kong Yan segera mendukung Luan, membantunya melewati lorong, dan membiarkannya berbaring di bangku untuk beristirahat. Kong Yan tidak tahu apa yang bisa dia lakukan dan hanya bisa berdiri di samping dengan cemas. Luan sangat lelah. Meskipun dia membiarkan rasa spiritualnya pulih dan menyembuhkan dirinya sendiri setiap saat, setelah sepuluh kali berturut-turut, hal itu masih menyebabkan beban yang jelas pada rasa spiritualnya dan bahkan asal rasa spiritualnya. Rasanya seperti terus-menerus meletus dan memulihkan tenaga dalam waktu singkat. Setelah mengulanginya berulang kali, seseorang akan menemukan bahwa pemulihan kesadaran spiritualnya belumlah sempurna. Itu hanyalah pemulihan yang dangkal. Luan sekarang sangat lelah dan perlu istirahat panjang untuk pulih sepenuhnya. Ini akan memakan waktu lebih dari setengah jam. Namun meski begitu, Luan tidak menyerah pada gagasan untuk berkultivasi. Dia dengan lembut berkata kepada Kong Yan, aku akan naik. Kong Yan merasa cemas saat mendengar kata-kata itu dan dengan cepat berkata, tetapi keadaan suami. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Luan tersenyum dan berkata, aku mungkin akan pergi untuk waktu yang lama. Jika kamu bosan, kamu bisa pulang dan tinggal sebentar. Aku tidak akan kembali. Kong Yan cepat berkata, dia tidak nyaman meninggalkan Luan sendirian di sini. Melihat istrinya seperti ini, Luan tentu saja tidak memaksanya pergi. Dia hanya takut istrinya akan terlalu bosan, jadi dia berkata dengan lembut, baiklah, tunggu aku. Dengan itu, sosok Luan langsung menghilang. Di puncak gunung, sosok Luan muncul sekali lagi. Berbeda dengan beberapa kali sebelumnya dia duduk bersilah, Luan sekarang terlalu lelah. Bahkan duduk pun membuatnya merasa lelah. Kepalanya yang mengantuk hanya ingin berbaring. Dia berbaring di atas batu gunung yang dingin dan gundul, memperlihatkan dirinya sepenuhnya ke langit berbintang. Sekali lagi, Luan melihat asal muasal laut pengetahuannya, menutup matanya, dan membuka asal mula rasa ilahinya. Dia merasa lemah. Luan dapat dengan jelas merasakan kelemahan asal indera spiritualnya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa pengobatan yang terus-menerus telah melemahkan asal indera spiritualnya. Dia sudah pergi ke penghalang asal laut kesadaran berkali-kali untuk mengamati, tapi dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Namun, Luan masih tidak menyerah, dan sekali lagi bergerak menuju penghalang asal laut kesadaran, berdiri di depan kegelapan. Melihat segala sesuatu di depannya, alis Luan sedikit berkerut. Sesuatu telah salah. Berbeda dari tujuh pengamatan sebelumnya, kali ini Luan selalu merasakan perasaan aneh, namun ia tidak mengetahui apakah perasaan aneh tersebut berasal dari kelemahannya sendiri, atau terjadi sesuatu yang sangat berbeda. Segera, Luan menutup matanya, dengan hati-hati merasakan situasi di asal rasa spiritualnya, dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Tubuh Luan berdiri di samping penghalang asal laut kesadaran, dan hanya setelah beberapa saat barulah dia membuka matanya lagi. Itu bukanlah ilusi. Luan sangat yakin bahwa setelah tubuhnya cukup lemah, dia dapat dengan jelas merasakan perasaan yang berbeda. Dan perasaan ini tidak sulit untuk dinilai, itu adalah perasaan tubuhnya yang terus-menerus menyerap energi dari asal mula lautan kesadarannya. Jika asal indera spiritualnya tidak cukup lemah, dia tidak dapat merasakan proses penyerapan energi, tetapi sekarang kelemahan asal indera spiritualnya telah mencapai batas tertentu, perasaan ini menjadi sangat jelas. Luan samar-samar bisa merasakan asal rasa spiritualnya menyerap kekuatan dunia luar, sama seperti tubuhnya menyerap kekuatan langit dan bumi. Tidak hanya itu, dia juga bisa merasakan bahwa asal rasa spiritualnya sepertinya memiliki kemampuan penyerapan khusus. Sebuah titik Perasaan ini, seperti langkah terakhir sebelum menerobos ke alam surgawi, titik pusat asal rasa spiritualnya. Tidak, perasaan ini persis sama. Ekspresi Luan sangat bermartabat, dan bahkan dengan mata terbuka, dia dapat berkonsentrasi penuh untuk memahami situasi di dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa masih ada titik pusat di asal rasa spiritualnya, namun perbedaannya adalah dia tidak dapat menentukan lokasi titik pusat tersebut. Perasaan ini sangat kabur, seolah-olah titik pusatnya tersembunyi di suatu tempat dan tidak dapat ditangkap secara akurat, atau seolah-olah titik pusat itu ada di mana-mana. Apa yang sedang terjadi? Luan selalu mementingkan umpan balik apapun dari tubuhnya, apakah itu tubuh aslinya atau asal rasa spiritualnya. Dia mati-matian mencoba menentukan lokasi titik pusatnya, tapi dia tidak bisa menangkapnya sama sekali, seolah dipisahkan oleh lapisan kabut tebal yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini dia tidak memiliki kemampuan untuk melihat semua ini. Luan dapat merasakan bahwa kekuatan dan wilayahnya tidak cukup, dan dia takut sekeras apapun dia berusaha, dia tidak akan dapat melihatnya. Tapi, walaupun dia tidak bisa menemukan titik pusatnya, bukan berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, selama dia bisa menghasilkan perasaan, dia bisa melakukan banyak hal. Segera, dia mati-matian mencoba memahami perasaan samar ini, dan kemudian membimbing perasaan samar ini untuk terus berkembang. Itu mudah untuk diucapkan, tapi ini adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Divine Sense Origin sendiri adalah hal yang paling misterius di dunia, dan perasaan di dalam Divine Sense Origin bahkan lebih misterius lagi. Bisa atau tidaknya seseorang mengendalikan perubahan di dalam Divine Sense Origin sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemahaman seseorang, yang merupakan bakat sejati. Orang-orang yang tidak memiliki bakat dalam rasa spiritual, bahkan jika mereka menghabiskan ribuan tahun untuk belajar, mereka tidak akan mampu maju satu langkah pun. Tapi, setelah beberapa saat, intisari kesadaran ilahi Luan bergetar hebat, dan matanya jelas menjadi lebih cerah. Mengerti. Luan akhirnya bisa memahami perasaan ini, dan kemudian dia segera menstimulasi dan memperbesarnya. Luan tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia merangsang perasaan ini, apakah itu baik atau buruk, jadi dia meninggalkan banyak waktu luang. Jika Spiritual Sense Origin menunjukkan kelainan negatif, dia akan segera berhenti. Dia tidak akan bercanda tentang asal rasa spiritual. Menggenggam perasaan itu dan memperbesarnya berarti asal rasa spiritual akan semakin terstimulasi, menyebabkan asal rasa spiritual memiliki reaksi yang lebih intens. Luan tidak tahu apa reaksinya, tapi setelah dia berhasil memperbesar perasaannya, hasilnya segera terlihat. Asal rasa spiritual telah meningkatkan penyerapan energi eksternal. Sangat jelas bahwa energi di sekitarnya mengalir ke asal rasa spiritual dengan kecepatan yang lebih cepat, dan tidak hanya sedikit. Luan dapat dengan jelas merasakan asal rasa spiritualnya dengan cepat menyatu dengan energi di sekitarnya, mempercepat pemulihan dirinya. Asal indera spiritual Luan segera bergetar, dan matanya melebar sepenuhnya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan benar-benar melakukannya. Lebih penting lagi, dia terkejut saat mengetahui bahwa ketika asal rasa spiritual meluas dan menyerap energi eksternal, penghalang asal rasa spiritual di depannya segera berubah. Jurang gelap menjadi lebih luas dan dalam, dan jelas bahwa komunikasi dengan penghalang asal rasa spiritual menjadi lebih besar, dan ia menyerap lebih banyak energi dari penghalang asal rasa spiritual. Luan terkejut. Dia memikirkan sesuatu dan segera pergi ke gerbang asal rasa spiritual, membuka gerbangnya, dan melihat ke dalam penghalang asal rasa spiritual. Pada saat yang sama dia membuka gerbang asal rasa spiritual, dia kebetulan melihat penghalang asal rasa spiritual bereaksi. Seluruh penghalang asal rasa spiritual memancarkan cahaya gelap tertentu. Karena dia telah membuka penghalang asal rasa spiritual, asal rasa spiritual Luan dapat merasakan perubahan pada asal rasa spiritual. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa penyerapan energi eksternal oleh spiritual sense origin barrier menjadi lebih cepat, dan keseluruhan prosesnya menjadi lebih megah dan cepat. Itu adalah peningkatan kapasitas dan kecepatan pada saat bersamaan. Apa yang sedang terjadi? Luan segera menenangkan dirinya dari keterkejutannya. Untuk membentuk rasa spiritual, seseorang perlu melewati penghalang asal rasa spiritual, penghalang asal rasa spiritual, dan penghalang asal rasa spiritual. Luan selalu berpikir bahwa langkah pertama dari penghalang asal rasa spiritual adalah fondasinya, dan bahkan jika ada perubahan pada langkah selanjutnya, dampaknya pada penghalang asal rasa spiritual akan sangat terbatas. Tapi sekarang sepertinya situasinya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Mungkinkah, penghalang asal rasa spiritual adalah fondasi dari segalanya? Tampaknya penghalang asal rasa spiritual pertama-tama perlu menyerap energi eksternal untuk membentuk penghalang asal rasa spiritual, namun penghalang asal rasa spiritual itulah yang mengendalikan segalanya. Apakah itu penghalang asal rasa spiritual atau inti dari penghalang asal rasa spiritual, apakah semuanya ada dalam penghalang asal rasa spiritual? Luan mengerutkan kening, dia tidak akan dengan mudah mengambil keputusan karena bukti yang dia miliki sekarang tidak cukup. Masih banyak hal yang tidak dia pahami tentang penghalang asal rasa spiritual, termasuk penghalang asal rasa spiritual. Namun gagasan ini sudah mulai muncul dalam kesadarannya, dan itu menjadi sangat penting. Dia tahu bahwa dia tidak dapat memahaminya dengan kemampuannya saat ini, tetapi setelah merasakannya dengan hati-hati, dia tidak menemukan efek negatif apapun dari asal rasa spiritual. Setidaknya belum. Tidak butuh waktu lama sampai asal rasa spiritual Luan pulih sepenuhnya. Tapi Luan masih bisa memahami perasaan ini. Perasaan ini bukanlah perasaan lemah, tapi perasaan penghalang asal rasa spiritual. Seolah-olah dia bisa menstimulasi penghalang asal rasa spiritual untuk menyerap energi dalam jumlah besar, sama seperti kemampuan penghalang asal rasa spiritual untuk menerobos ke alam makhluk surgawi. Luan sangat gembira. Jika dia bisa sepenuhnya menguasai kemampuan ini, Lonemun akan benar-benar terselamatkan. 3449 Di bawah gunung dan sungai, di dalam bumi, Kong Yan duduk dengan tenang di bangku cadangan, menunggu Luan kembali. Dia sangat khawatir dengan keadaan Luan, tapi dia tidak bisa membantu sama sekali. Setiap nafas dalam penantian yang cemas sangatlah menyiksa, namun saat ini, Kong Yan tiba-tiba merasakan nafas di sekelilingnya dan segera mendongak. Itu adalah Luan. Tiga perempat, hanya dalam tiga perempat, Luan kembali, yang membuat Kong Yan sangat terkejut. Lagi pula, Luan berkata kali ini dia akan pergi untuk waktu yang lama, Kong Yan mengira dia harus menunggu satu jam. Suami Kong Yan segera menjadi sangat bahagia, tetapi juga bertanya dengan cemas, apakah suami beristirahat dengan baik? Apakah kamu melihat ada yang salah dengan penampilanku? Luan tersenyum dan menghibur, saya akhirnya menemukan cara untuk memulihkan Divine Sense lebih cepat, Anda tidak perlu khawatir di masa depan. Mendengar suaminya berkata demikian, Kong Yan akhirnya menghela nafas lega, tersenyum bahagia dan mengangguk penuh semangat. Bakat dan kekuatannya tidak tinggi, dan dia tidak punya akal sehat untuk memulihkan rasa ilahi lebih cepat. Dalam hatinya, dia hanya peduli dengan keadaan Luan. Karena Divine Sense telah dipulihkan, Luan tidak membuang waktu. Setelah beberapa kata dengan Kong Yan, dia sekali lagi memasuki ruang angkasa dan datang ke sisi Lonemun. Luan berdiri di depan kepala Lonemun, tubuhnya hampir menempel di ranjang batu. Dia bisa melihat Lonemun dari jarak dekat, dan dia bisa melihatnya dari jarak dekat untuk waktu yang lama. Tapi dia tidak memiliki pemikiran berlebihan di dalam hatinya, dia hanya ingin menyembuhkan Lonemun. Mengangkat tangannya, Luan sekali lagi melepaskan kekuatan kegelapan ke kepala Lonemun, ke lautan kesadaran, dan menyelimuti Divine Sense Lonemun. Di lautan kesadaran, Luan sekali lagi membiarkan kegelapan membentuk wujudnya, dan terus merawat tangan kiri Lonemun. 15 hari, hampir setengah hari telah berlalu, Luan harus menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri agar dapat merasakan proses dan tekanan dengan lebih jelas. Dalam pandangannya, bagaimanapun juga, racun di seluruh tangan kiri dan lengan kiri harus dihilangkan hari ini, sehingga racun di tubuh Lonemun dapat dihilangkan seluruhnya dalam waktu 15 hari. Jika itu adalah kecepatan pemulihan kesadaran spiritualnya sebelumnya, Luan tidak akan mampu melakukannya, tetapi sekarang dia telah menemukan metode pemulihan kesadaran spiritual yang lebih kuat, itu memberi Luan kepercayaan diri yang besar. Tidak hanya itu, saat Luan memasukkan jarum kegelapan ke telapak tangan Lonemun, Luan yang terbentuk oleh kabut hitam langsung mengerutkan kening. Aneh sekali. Perasaan yang sangat aneh, Luan sepertinya merasa bahwa Dark Divine Sense miliknya juga menjadi lebih kuat, dan penyerapan serta fusi racun menjadi lebih lancar. Terlebih lagi, setelah mencoba berulang kali, Luan sangat yakin bahwa ini sama sekali bukan ilusi, juga bukan karena bertambahnya pengalaman. Itu murni peningkatan kemampuan Divine Sense-nya. Mungkinkah? Pemahaman tentang asal-usul rasa ilahi yang baru saja dirilis telah meningkatkan pemahaman tentang asal-usul rasa ilahi yang baru dirilis, dan telah menggali kemampuan aslinya. Benar sekali, Luan tidak mengira bahwa dia telah membuat terobosan baru, tetapi Divine Sense-nya terlalu misterius, terutama proses peleburan dengan titik pusat. Sampai saat ini, dia masih kebingungan. Dia berpikir bahwa Divine Sense-Origin dan Divine Sense miliknya seharusnya memiliki potensi yang sangat besar, tetapi dia belum menggalinya. Kalau tidak, sepasang matanya tidak akan menarik perhatian banyak pakar top. Sekarang, Luan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Divine Sense juga memiliki kemampuan untuk melahap. Meskipun perasaan ini tidak sekuat titik pusat dari Divine Sense-Origin, perasaan ini masih sangat jelas. Setelah bersentuhan dengan racun, kecepatan pemisahan dan kemampuan mengendalikannya menjadi lebih kuat dan stabil. Ini berarti Luan dapat menghemat lebih banyak konsumsi Divine Sense-nya, yang setara dengan meningkatkan kecepatan penyembuhan secara signifikan. Luan memperkirakan peningkatan kecepatannya sekitar 30 persen, dan ini adalah perkiraan paling konservatif. Tidak hanya kecepatan pemulihan Divine Sense yang meningkat, bahkan kecepatan pemisahan Divine Sense juga meningkat. Hal ini membuat Luan semakin yakin bahwa dia dapat menyelesaikan perawatannya dalam waktu 15 hari. Selama racun di kepala dan dada dari Divine Sense Origin Lonemun bisa berada dalam kondisi yang sama dengan racun di telapak tangan, Luan berani berjanji bahwa dia bisa menyelesaikan pengobatan dalam batas waktu. Peningkatan ganda membuat Luan semakin percaya diri dengan pengobatannya. Seperti terakhir kali, dia kembali merawat area 3 setengah jari secara bersamaan. Dengan peningkatan kekuatan Divine Sense-nya, tekanannya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Bahkan setelah mengeluarkan racun dari kepala Lonemun, Luan tidak berhenti terengah-engah. Penglihatannya sedikit kabur, namun penglihatannya tidak menjadi hitam, dan dia tidak langsung berlutut di tanah. Ini sudah merupakan kemajuan yang sangat besar. Konsumsi Divine Sense Luan bahkan lebih sedikit dibandingkan saat dia menangani dua tempat sebelumnya. Luan segera mendatangi istrinya di lorong itu, tetapi dia tidak ingin memulihkan rasa ilahi di samping istrinya. Bukan karena dia takut istrinya akan mengganggunya, tapi dia tidak berani. Sekarang kekuatan titik pusat asal indera ilahi telah distimulasi, dia masih tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi di dunia luar dalam proses menyerap rasa ilahi. Dia takut akan menyakiti istrinya. Jadi setelah penjelasan sederhana, Luan sekali lagi datang ke gunung. Melihat ke dalam, diami kekuatan titik pusat Divine Sense Origin dan memahami perasaan melahap. Benar saja, seperti terakhir kali, lautan kesadaran dan asal-usul lautan kesadaran terbuka lebar. Kecepatan Divine Sense Origin membentuk Divine Sense meningkat secara dramatis. Awalnya, dibutuhkan waktu setengah jam untuk memulihkan rasa ilahinya. Sekarang, Luan bahkan tidak membutuhkan waktu setengah jam. Dia muncul lagi di sisi istrinya sekitar setengah jam. Kong Yan kaget melihat Luan kembali begitu cepat, tapi kondisi Luan memang sangat baik. Dia segera bertanya, Suamiku, apakah kamu sudah istirahat dengan baik? Tentu saja, Luan berkata sambil tersenyum. Yang penting adalah istirahatnya bukan untuk memulihkan rasa ilahinya. Sebelumnya, ketika dia memulihkan Divine Sense Origin-nya, dia telah menekan Divine Sense Origin untuk melepaskan Divine Sense. Ini berarti bahwa kecepatan Divine Sense Origin melepaskan Divine Sense melebihi kecepatan menyerap energi dan mengubahnya menjadi Divine Sense. Oleh karena itu, setelah sepuluh kali, Divine Sense Origin menjadi sangat lemah. Tapi sekarang semuanya berbeda. Luan menyerap energi dari dunia luar melalui Divine Sense Origin dan kemudian melepaskan Divine Sense. Ini berarti bahwa setelah setiap penyerapan energi, asal rasa ilahi sudah penuh dan tidak lagi melemah. Tanpa penundaan, Luan sekali lagi pergi ke formasi arai seribu kaki dan terus merawat Lonemun. Dia istirahat dan dirawat lagi. Setelah mengulanginya beberapa kali, Luan menyembuhkan tangan kiri Lonemun sepenuhnya. Melihat tangan kiri Lonemun yang murni dan tanpa celah, yang sepertinya tertutup cahaya bintang, dia menghela nafas lega. Setelah istirahat lagi, Luan mulai merawat lengan kirinya. Secara alami, ia memulai dari pergelangan tangan yang terhubung dengan tangan kiri. Yang membuat Luan lega, proses perawatan pada lengan tidak berbeda dengan tangan kiri, sama persis. Luan bahkan secara paksa memperluas jangkauan pengobatan hingga 4,5 jari. Selama dia bisa memastikan racun Lonemun benar-benar hilang, ada baiknya dia merasa lelah dan meningkatkan kecepatannya. Tidak lama kemudian, perawatan ini selesai sepenuhnya. Luan sekali lagi pergi ke pegunungan untuk beristirahat. Setelah Divine Sense-nya pulih sepenuhnya, dia tidak segera kembali ke tanah. Di langit malam, bulan cerah menggantung tinggi. Bulan kurang dari setengah purnama. Alis Luan sedikit berkerut. Yang membuatnya serius bukanlah cedera Lonemun, tapi proses perawatan selanjutnya. Divine Sense Origin, lapisan membran di permukaannya. Itu seperti pakaian yang dikenakan seseorang, tetapi lebih mirip kulit di permukaan telur. Inti dari membran ini juga adalah Divine Sense. Itu hanyalah semacam kekuatan yang dikeluarkan oleh Divine Sense Origin untuk melindungi diri sendiri. Itu juga dianggap sebagai pertahanan terakhir. Penghancuran membran ini tidak akan membahayakan asal-usul rasa ilahi, namun jika membran ini dihancurkan. Seseorang akan langsung melihat asal rasa ilahi yang murni. Asal-usul rasa ilahi yang murni. Hampir persis sama dengan tubuh utama, termasuk semua organ. Saat itu, untuk menyelamatkan dirinya dari Dewa Iblis, metode yang digunakan Yao untuk menstimulasi dirinya sendiri dengan paksa adalah perpaduan dari Divine Sense Origin. Melanggar membran ini, dia dengan paksa Mi Divine Sense Origin miliknya untuk meninggalkan jurang maut. Karena itu pula Luan menikahi Yao dan mengkhianati perasaannya terhadap Fuyu. Ini cukup untuk menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Kenyataannya, setelah kekuatan Luan meningkat dan wawasannya melebar, dia juga tahu bahwa di dunia Fanaguru Surgawi, memecahkan selaput ini dan melihat asal Indera Ilahi tidak berbeda dengan melihat tubuh telanjang. Itu juga karena Fuyu tidak banyak bicara saat itu dan langsung memutuskan hubungan mereka. Bukan Luan sendiri yang berpikir demikian, tetapi seluruh dunia Fana juga berpikiran demikian. Dan sekarang, ketika dia merawat Lonemun, dia menghadapi situasi seperti itu. Divine Sense Origin dan Divine Sense yang seperti membran di permukaan benar-benar berbeda dalam hal kepadatan dan tingkat kekuatan. Divine Sense Gelap Luan hanya dapat mempertahankan satu jenis kekuatan. Jika menembus Divine Sense Origin, itu pasti akan menghancurkan membran ini. Dengan kata lain, jika dia ingin merawat Lonemun, pasti akan hancur. Sebagian besar tubuh Lonemun diserang racun, termasuk bagian pribadi yang paling penting. Alis Luan berkerut erat. Dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. 3450 Di bawah langit berbintang, di langit malam. Setelah berpikir lama, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berdiri dari tanah. Satu-satunya hal yang terpikir olehnya adalah tidak mengatakannya. Dia harus berbohong kepada orang lain dan mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan Lonemun tanpa merusak permukaannya. Dia juga harus mengatakan bahwa dia bisa langsung mengeluarkan racun dari asal mula Divine Sense. Kalau tidak, jika dia memberitahu orang lain bahwa energi gelap telah meresap ke dalam asal mula rasa ilahi, tidak masalah apakah permukaannya rusak atau tidak. Karena jika energi gelap telah meresap ke dalam asal mula Divine Sense, itu seperti mengubur kepala di pasir. Demi reputasi Lonemun, dia hanya bisa berbohong. Tidak hanya itu, dia harus memastikan bahwa tidak ada orang lain selain dirinya yang memasuki asal Divine Sense Lonemun selama proses perawatan. Di antara mereka, Luan harus berhati-hati terhadap permaisuri abadi dan Duta Besar Suci Yansing. Dia tidak bisa membiarkan Duta Besar Suci Yansing memasuki asal mula rasa ilahi Lonemun. Dia bahkan tidak bisa membiarkan permaisuri abadi, bahkan jika dia seorang wanita. Jika orang lain mengetahuinya, mereka akan tahu bahwa dia berbohong. Luan tahu betul bahwa setelah dia selesai merawat luka Lonemun, Lonemun mungkin tidak bisa segera bangun. Selama proses tersebut, permukaan Divine Sense-nya akan berangsur pulih, dan bahkan Lonemun tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Dengan kata lain, hanya Luan yang tahu apa yang akan terjadi selama proses pengobatan. Tidak ada orang lain yang tahu, termasuk Lonemun sendiri. Fakta bahwa Luan bisa menyembuhkan Lonemun sudah mengejutkan. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Luan tahu bahwa meskipun dia mengatakan bahwa dia dapat menyembuhkan Lonemun dari permukaan, kemungkinan besar semua orang akan mempercayainya. Lagi pula, hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan mengambil keputusan, tatapan Luan berubah dalam. Sosoknya menghilang dari gunung, tapi dia tidak kembali ke tanah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Delapan benua kuno, markas besar aliansi Tripartit. Ruang beriak dan Luan keluar dari udara. Benar sekali, dia sudah kembali ke markas. Namun, dia tidak pergi mencari Liu Yi. Sebaliknya, dia pergi menemui permaisuri abadi dan Duta Besar Suci Yansing. Ia pun memanggil mereka bersama agar tidak perlu mengatakan hal yang sama dua kali. Luan menemukan permaisuri abadi terlebih dahulu. Faktanya, Master Abadi dan permaisuri abadi ada di sana. Kemudian, dia memanggil Duta Besar Suci Yansing. Ketika mereka bertiga melihat Luan, hal pertama yang mereka tanyakan adalah kondisi Lonemun. Master Abadi segera bertanya, bagaimana kabar Lonemun? Apakah pengobatannya berjalan dengan baik? Permaisuri abadi telah memberitahunya tentang Luan. Dia terkejut karena Luan bisa menyembuhkan Lonemun, tapi dia bisa menerimanya. Bagaimanapun, Luan memiliki sepasang mata yang seperti itu. Tidak peduli betapa istimewanya kemampuannya, akan lebih mudah baginya untuk menerimanya. Itu berjalan dengan baik. Luan menganggup dan berkata dengan hormat, Junior datang ke sini untuk mengatakan sesuatu. Setelah mendengar jawaban Luan, keduanya menghela nafas lega. Permaisuri abadi kemudian bertanya, ada apa? Beri tahu saya. Saya menemukan cara yang lebih baik untuk merawat Lonemun. Luan berkata dengan serius, aku bisa mengatur formasi susunan di laut spiritual Lonemun. Aku bisa langsung mengeluarkan racun di tubuh Lonemun dari permukaan dan menggabungkannya dengan formasi susunan. Namun, setelah formasi ini diaktifkan, formasi ini tidak dapat dihentikan. Jika tidak, langkah terakhir akan gagal dan menimbulkan konsekuensi yang tidak terbayangkan. Artinya, setelah saya mengaktifkan susunan ini, selain dari rasa ilahi saya, tidak ada rasa ilahi orang lain yang dapat memasuki lautan kesadaran Lonemun, termasuk lautan kesadarannya. Setelah Luan berbicara, mereka bertiga menarik nafas dalam-dalam dan saling memandang dengan kaget. Menyiapkan susunan di lautan kesadaran. Biasanya, ini adalah tugas yang sangat sulit, dan hanya mungkin dilakukan secara teori. Rasa ilahi dapat membentuk sebuah susunan ketika memasuki lautan kesadaran, namun setelah melewati lautan kesadaran dan memasuki ruang lain, kemampuan untuk mengendalikan rasa ilahi akan sangat berkurang. Ingin membentuk bentuk kekuatan tetap sama sulitnya dengan naik ke surga, apalagi membentuk susunan yang memenuhi seluruh lautan kesadaran. Tapi, Luan bisa menyembuhkan Lonemun. Ketika Luan mengatakan ini, tidak sulit untuk menerimanya. Namun, jika mereka tidak bisa memasuki lautan kesadaran, itu berarti tidak ada seorang pun yang bisa mengamati proses penyembuhan rasa ilahi Lonemun. Seolah-olah hanya Luan yang memegang kendali. Faktanya, baru saja, Duta Besar Suci Yan Sing ingin mencari guru abadi dan permaisuri abadi untuk mendiskusikan apakah mereka harus pergi dan mengamati perawatan Lonemun. Bagaimanapun, dia telah berjanji pada Jianyu bahwa dia akan mengirim seseorang untuk melaporkan kemajuan pengobatannya setiap hari. Dia tidak menyangka Luan akan mengajukan permintaan seperti itu. Sejujurnya, mereka sangat khawatir jika mereka tidak bisa mengamati efek pengobatan setiap saat. Apakah kamu yakin menggunakan metode ini? Duta Besar Suci Yan Sing segera bertanya dengan suara rendah. Tadi kamu bilang kalau gagal, akibatnya tidak terbayangkan. Kalau begitu, kenapa tidak mengikuti cara sebelumnya? Bukankah cara yang sudah teruji benar-benar bebas risiko? Tentu saja, ada trade-off yang berbeda antara kedua metode tersebut. Luan memandang Duta Besar Suci Yan Sing dan berkata dengan serius, meskipun metode sebelumnya bebas risiko, saya tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu setengah bulan. Pada akhirnya, saya masih harus mengekstrak racunnya. Jika saya mengekstrak racunnya, nyawa Lonemun akan berada dalam bahaya besar. Saya yakin kalian bertiga mengetahui hal ini lebih baik daripada saya. Namun cara ini berbeda. Jika berhasil, racun di tubuh Lonemun pasti akan terekstraksi seluruhnya dalam waktu setengah bulan. Dan peluang keberhasilannya sangat tinggi. Saya pikir itu setidaknya 70%. Ini jauh lebih tinggi daripada kemungkinan mengekstraksi asal mula indera ketuhanan. Terlebih lagi, bahkan jika ekstraksi asal indera ilahi berhasil menyelamatkan nyawa Lonemun, Lonemun bisa menjadi seorang yang terbelakang atau cacat. Skenario terbaiknya adalah kekuatannya akan sangat berkurang dan dia tidak akan pernah bisa berkembang lagi. Tetapi jika pilihannya berhasil, asal usul indera ketuhanannya tidak akan terpengaruh dan dia akan sama persis seperti sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata Luan, Guru Abadi, Permaisuri Abadi, dan Duta Besar Suci Yan Sing menarik nafas dalam-dalam dan saling memandang. Jelas sekali, kata-kata Luan sangat jelas dan ringkas. Dalam waktu setengah bulan, Luan memiliki peluang 70% untuk menyembuhkan Lonemun sepenuhnya dan tidak perlu mengekstraksi asal mula indera ketuhanan. Guru Abadi, Permaisuri Abadi, dan Duta Besar Suci Yan Sing tidak curiga bahwa Luan berbohong sama sekali. Ini karena pada siang hari, Permaisuri Abadi dan Duta Besar Suci Yan Sing melihat dengan mata kepala sendiri betapa lemahnya Luan setelah perawatan. Ini jelas bukan sebuah akting. Lonemun membutuhkan waktu yang lama untuk pulih dan menurut kecepatan pengobatan pada siang hari, ia tidak akan dapat menyelesaikannya dalam waktu setengah bulan. Tapi sekarang setelah Luan mengatakan ini dengan tegas, mereka bertiga berpikir dia pasti menemukan cara lain. Karena itu, mereka sama sekali tidak meragukannya. Tapi ini juga berarti semuanya akan diserahkan kepada Luan selama setengah bulan. Tidak ada yang bisa ikut campur, bahkan mengamati. Jika diserahkan kepada orang lain, mereka tidak akan merasa nyaman. Tapi jika itu diserahkan kepada Luan, bukan berarti mereka tidak bisa menerimanya. Sebaliknya, mereka bersedia mempercayai karakter dan penilaian Luan. Luan adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia baru mendatangi mereka setelah setengah hari untuk menjelaskan situasinya. Ini berarti Luan harus memastikannya berulang kali sebelum dia berani mengatakannya. Mereka bertiga berpikir keras. Faktanya, karena pengakuan dan kepercayaan mereka terhadap Luan, mereka rela membiarkan Luan melakukan ini. Terlebih lagi, apa gunanya meskipun mereka mengamati situasinya? Proses mengamati tidak akan membantu sama sekali. Itu hanya akan mengkonfirmasi kenyataan dan menghibur diri mereka sendiri. Luan telah memberi mereka peluang sukses sebesar 70%. Apalagi itu adalah metode pengobatan tanpa efek samping. Mereka tidak punya alasan untuk menolaknya sama sekali. Namun, haruskah mereka memberi tahu Jian Yue tentang hal ini? Faktanya, ketika mereka meminta Luan untuk merawat Lonemun, mereka bertiga ragu apakah mereka harus memberi tahu Jian Yue tentang hal ini. Bagaimanapun, Jian Yue telah meminta tiga klan besar untuk merawat Lonemun. Luan masih dianggap orang luar. Terlebih lagi, metode pengobatannya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh tiga klan besar. Bahkan jika mereka mempercayai Luan, Jian Yue berhak mengetahuinya sebagai senior klan bulan cerah. Setelah memikirkannya, Duta Besar Suci Yan Sing menoleh ke guru abadi dan berkata, tentang Jian Yue. Yuan mengerutkan kening, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan suara rendah, ikut aku dan Luan. Kita bertiga akan pergi dan menjelaskannya bersama. Aku juga harus mengunjungi senior ini. Setelah mendengar kata-kata guru abadi, Duta Besar Suci Yan Sing menghela nafas lega dan mengangguk setuju. Meskipun dia lebih kuat dari Master Abadi, empat klan utama dipimpin oleh Semoku. Mustahil bagi mereka untuk mengubah kontribusi sejarah 80 juta tahun hanya karena kekuatan sesaat. Master Abadi jauh lebih berpengaruh daripada dia. Bahkan Jian Yue harus bersikap sangat sopan saat melihatnya. Akan lebih mudah untuk menjelaskan berbagai hal. Yuan menoleh untuk melihat ke arah Luan dan berkata, bolehkah? Tidak masalah. Luan mengangguk secara alami dan berkata, saya memiliki tanggung jawab untuk pergi bersama guru abadi dan Duta Besar Suci untuk menjelaskan kepada senior Jian Yue secara pribadi. Terima kasih. Terima kasih.